Luka parah, dan kerusakan pada tubuhnya bahkan lebih besar. Secara logika, itu tidak berlangsung selama 10 hari untuk pulih. Namun kini, dalam 3 hari terakhir saat ia tak sadarkan diri, kerusakan di tubuhnya telah pulih sepenuhnya. Seharusnya itu efek dari pil jantung itu, kan, kata Jian Wu Shuang diam-diam. Secara kabur, dia juga mendengar wanita itu berkata bahwa dia ingin memberinya pil yang menghangatkan hati. Setelah memikirkan semuanya, Jian Wu Shuang berdiri perlahan sambil menahan sebagian rasa sakit yang tersisa, dan melihat sekeliling. Ini? Ketika Jian Wu Shuang melihat pemandangan sekitarnya, dia tercengang. Sejauh mata memandang, terdapat gurun tak berujung, dan masih ada beberapa monumen batu bobrok yang berdiri di atas gurun tersebut. Namun di atas tanah gurun ini, sekilas terdapat banyak sekali bekas pedang yang lebat. Ya, itu adalah tanda pedang. Itu adalah tanda pedang yang sengaja ditinggalkan oleh pendekar pedang yang kuat. Penuh dengan ribuan bekas pedang. Jian Wu Shuang dengan santai melihat tanda pedang di sampingnya. Pedang yang sangat kejam dan cepat mengandung pedang api yang kuat, yang membuat Jian Wu Shuang gemetar. Sangat kuat. Orang yang meninggalkan tanda pedang ini memiliki persepsi yang sangat kuat tentang maksud pedang berapi-api. Di lantai 13 gerbang naga, pemilik maksud pedang ini pasti dapat menerobos. Dia juga memahami maksud pedang api, jadi ketika dia melihat tanda pedang dan maksud pedang api yang luas terkandung dalam tanda pedang, dia bisa menebak orang kuat tak tertandingi yang meninggalkan tanda pedang itu. Jian Wu Shuang menoleh dan melihat tanda pedang lain di sebelahnya. Bumi berisi segalanya. Niat pedang bumi yang luar biasa. Jian Wu Shuang tercengang lagi. Dua tanda pedang yang dia lihat masing-masing berisi maksud pedang api dan maksud pedang bumi, yang sangat kuat. Namun kedua tanda pedang ini hanyalah dua tanda pedang yang paling umum dan tidak mencolok di antara ribuan tanda pedang di ruang terbuka ini. Jian Wu Shuang mengangkat kepalanya dan tanpa sadar melihat ke monumen batu yang berdiri di depannya. Ada total enam monumen batu bobrok yang berdiri di tengah-tengah monumen batu ini, masing-masing memiliki tanda pedang yang besar dan jelas. Keenam tanda pedang ini jauh lebih besar daripada yang ada di tanah di gurun. Jian Wu Shuang segera melihat tanda pedang di salah satu loh batu yang hancur. Ini, Jian Wu Shuang melihat tablet batu di depannya dengan kaget. Tugu batu itu biasa saja dan bobrok. Di tengah prasasti itu ada tanda pedang besar yang panjangnya tiga meter. Terlalu, juga, Jian Wu Shuang melihat tanda pedang besar yang bersilangan di tengah tablet batu, dan bahkan dapat membayangkan bahwa dahulu kalah, makhluk dengan kekuatan luar biasa menghunus pedangnya dari sarungnya sesuka hati. Dan memotongnya. Ada tanda pedang yang tertinggal di dinding batu. Tanda pedang itu keluar, tapi tablet batu itu sendiri tidak rusak sama sekali. Seberapa halus pengendalian kekuatannya? Maksud pedang bumi? Pedang ini berisi semua misteri maksud pedang bumi yang bisa kubayangkan. Pedang ini kental, agung, luas, dan inklusif. Semuanya terkandung di dalamnya. Pedang maksud angin? Merobek, menusuk, berkabut, semuanya termasuk di dalamnya. Maksud pedang api? Niat pedang yang menetes? Jian Wu Shuang sangat terkejut. Menurutnya, pedang ini sepenuhnya mengandung semua misteri dari empat niat pedang, dan yang lebih penting, keempat niat pedang itu hidup berdampingan dalam satu tubuh, dan masih begitu sempurna. Empat jenis niat pedang kombinasi sempurna. Jian Wu Shuang benar-benar terobsesi. Sungguh luar biasa. Ilmu pedang seperti itu sungguh tidak terbayangkan. Dalam obsesinya, dia bahkan tanpa sadar mengeluarkan pedang tiga pembunuh dan mulai berlatih keterampilan pedang, dan pikiran serta kesadarannya menjadi semakin sunyi dalam tanda pedang. Berhenti, berhenti. Jian Wu Shuang tiba-tiba berteriak dan menggigit bibirnya dengan keras. Bibirnya hampir pecah dan darah mengalir keluar. Risiko yang besar. Risiko yang besar. Jian Wu Shuang membungkuk, memegang lutut dengan kedua tangan, bernapas berat, dan berkeringat di sekujur tubuhnya. Hampir, hampir, aku benar-benar kesurupan. Jian Wu Shuang mengangkat kepalanya dan melihat ke monumen batu tepat di depannya lagi. Tapi dia tidak berani memahami tanda pedang itu dengan mudah. Terlalu kuat. Tanda pedang di tablet batu itu terlalu dalam dan terlalu kejam. Dengan indra pedangnya saat ini, dia tidak memenuhi syarat untuk memahaminya. Jika dia memaksakan dirinya untuk memahaminya, seperti yang dia lakukan sekarang, dia akan terobsesi sepenuhnya dan terjebak sepenuhnya di dalamnya. Pada akhirnya, dia akan kehilangan niat pedangnya dan niat aslinya. Itulah yang disebut kesurupan. Niat pedang di tablet batu itu terlalu dalam dan menakutkan. Jika aku mencoba memahaminya sekarang, itu tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Jian Wu Shuang menggelengkan kepalanya, dan butuh waktu lama baginya untuk pulih sepenuhnya darinya keadaan sebelumnya. Sambil menarik nafas dalam-dalam, dia melihat sekeliling lagi. Apakah ini makam pedang? Jian Wu Shuang merasakan rasa tidak percaya yang mendalam di hatinya. Sangat mengejutkan. Ada ribuan bekas pedang, masing-masing ditinggalkan oleh pendekar pedang sejati. Niat pedang yang terkandung dalam setiap tanda pedang sangatlah tinggi. Setiap tanda pedang sudah cukup untuk membuatnya tenggelam dalam belajar dalam waktu yang lama. Setelah terjejut, Jian Wu Shuang sangat gembira. Niat pedang ini mengandung niat pedang yang menetes. Pedang ini mengandung maksud pedang api dan maksud pedang bumi. Ini adalah kombinasi sempurna dari dua maksud pedang. Tanda pedang ini, mendominasi dan ganas. Maksud pedang macam apa yang dikandungnya? Tidak terasa seperti tanah, api, air, dan angin apapun, tapi kekuatannya tampaknya lebih kuat. Jian Wu Shuang berdiri di samping niat pedang ini, dan bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan pedang tiga pembunuh, dan kadang-kadang berlatih di sana, sama gilanya dengan iblis. Lebih baik daripada yang ada di istana naga. Tiga harta karun itu jauh lebih berharga. Ini adalah tempat latihan yang paling diinginkan oleh para pendekar pedang. Dan sementara Jian Wu Shuang benar-benar diam dan memahami tanda pedang ini, di kehampaan dekat makam pedang yang luas ini, dua sosok berjalan di udara, tergantung di sini. Kedua orang ini adalah seorang wanita cantik dengan kulit seputih salju dan wajah yang dingin, dan seorang pria kekar dengan penampilan yang agak jujur. HMPH, anak ini menyelamatkan nyawanya setelah meminum pil pengembalian jantung. Dia beruntung, kata wanita cantik itu dengan dingin. Kakak, meskipun level si kecil ini agak rendah, bakatnya masih cukup bagus. Dia masih sangat muda, tapi dia sudah membangkitkan jiwa pedang sepenuhnya, dan itu cukup bagus. Pria yang jujur dan kuat itu berkata sambil tersenyum. Lumayan? Itu hanya untuk saat ini. Kalau saja. Wanita cantik itu berhenti dan tidak melanjutkan, tetapi menatap pria yang jujur dan kuat, apakah penjaga di makam pedang sudah diatur? Sudah diatur. Semuanya diatur sesuai instruksimu, kakak tertua. Kata lelaki jujur dan kuat itu. Ya. Wanita cantik itu mengangguk sambil menunduk, huh, bocah ini, dia benar-benar menganggap makam pedang ini sebagai kesempatan langka. Seperti yang diketahui semua orang, peluang disertai dengan krisis. Sebulan kemudian, ketika para penjaga makam pedang muncul, pada saat itu, dia merasa lebih baik. Kuharap dia bisa selamat dari penjaga makam pedang. Jian Wu Shuang tidak menyangka bahwa makam pedang ini sebenarnya mengandung bahaya. Ketika dia melihat ribuan tanda pedang yang mengandung niat pedang yang mendalam, dia benar-benar terdiam untuk mempelajari dan memahami tanda pedang tersebut. Pedang ini dengan sempurna memadukan niat pedang yang menyala-nyala dengan niat pedang air yang menetes. Air dan api tidak cocok, tapi masih bisa dipadukan secara sempurna dengan niat pedang. Begitu cepat, pedang yang begitu tajam, pedang ini mengarah pada angin. Kegelapan, kegelapan tak berujung, apa maksud pedang pada tanda pedang ini? Saat dia terus mempelajari tanda pedang satu demi satu, Jian Wu Shuang segera menemukan bahwa di antara ribuan tanda pedang, meskipun sebagian besar berisi empat makna pedang yaitu bumi, angin, api, dan air yang menetes, ada juga banyak tanda pedang. Namun, tanda pedang Shao-Shao tidak mengandung empat maksud pedang ini. Mungkinkah selain empat niat pedang yaitu bumi, angin, api, dan air yang menetes, ada niat pedang lain di dunia? Amati, pahami, pelajari, dan akhirnya pahami secara perlahan. Dalam keadaan seperti itu, pemahamannya tentang maksud pedang mulai meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam sekejap mata, satu bulan telah berlalu. Di makam pedang, Jian Wu Shuang sedang duduk bersila di tanah terpencil. Ada tanda pedang di depannya. Tanda pedang ini dengan sempurna menggabungkan niat pedang angin cepat dan niat pedang yang berapi-api, dan kekuatannya luar biasa. Bagaimana dua niat pedang yang berbeda bisa digabungkan sepenuhnya? Jian Wu Shuang merenung. Memahami maksud pedang yang berbeda, tidak hanya dapat diubah dengan sempurna, tetapi juga dapat digabungkan satu sama lain. Setelah dua niat pedang digabungkan dan sebuah pedang dilemparkan, itu berisi dua niat pedang yang berbeda pada saat yang sama, saling melengkapi, dan kekuatan ilmu pedang akan sepenuhnya ditingkatkan ke tingkat yang baru di saat yang sama, dan tentu saja harapan agar niat pedang masing-masing bisa dipadukan. Pada saat ini, gemuruh seluruh makam pedang tiba-tiba bergetar hebat. Dalam kehampaan tak jauh dari sana, ketika wanita cantik berwajah dingin melihat pemandangan ini, sudut mulutnya tidak bisa menahan untuk tidak meringkuk, satu bulan sudah habis. Penjaga makam pedang. Pria jujur dan kuat di sebelahnya tampak serius, saya tidak tahu apakah orang kecil ini bisa mengalahkan penjaga makam pedang. Kalahkan? Wanita cantik itu mencibir, saya pribadi mengatur penjaga makam pedang, bagaimana dengan dia? Akan lebih baik untuk bertahan hidup di antara penjaga makam pedang, tetapi untuk mengalahkan penjaga makam pedang, haha, gantung. Hanya melihat. Wanita cantik itu jelas sangat percaya diri pada penjaga makam pedang. Seluruh makam pedang bergetar hebat saat ini. Apa yang terjadi? Jian Wu Shuang sudah berdiri, melihat sekeliling dengan sedikit kewaspadaan di matanya. Klik. Sepotong tanah di makam pedang tiba-tiba retak terbuka, dan retakan itu terus meluas. Segera setelah celah retak itu, sesosok tubuh tinggi perlahan merangkak keluar. Ini adalah batu raksasa yang tingginya hampir 2 meter. Tubuh raksasa itu terbuat dari batu, memiliki tubuh yang sama dengan manusia, memiliki tangan dan kaki, serta kepala. Tidak ada bola mata di rongga mata yang gelap, hanya ada 2 lampu merah. Apa ini? Sepanjang hidupnya, dia belum pernah melihat makhluk seperti itu yang seluruhnya terbuat dari batu. Dan raksasa batu ini juga memegang pedang raksasa di tangannya. Pedang raksasa itu sendiri juga terbuat dari batu. Meski tidak memiliki bilah, yang lebih dipedulikan oleh pedang raksasa itu adalah kekuatannya. Begitu raksasa batu itu muncul, 2 lapu merah di rongga mata yang kosong langsung mengunci Jian Wushuang, diikuti dengan 2 kaki menginjak tanah, dan tubuh besar itu sudah menuju ke arah Jian Wushuang. Jian Wushuang tampak serius, dan 3 pedang pembunuh telah muncul di tangannya. Lihat, para penjaga di makam pedang sedang mengambil tindakan. Wanita cantik yang tersembunyi di kehampaan tak jauh dari situ tersenyum tipis dan berkata, saya berdoa semoga ratu kecil ini bisa selamat dari penjagaan makam pedang selama 1 jam. Setelah 1 jam, dia akan bisa bertahan. Wanita cantik itu tertegun sia-sia sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Pria jujur dan kuat di sebelahnya juga terkejut, lalu ekspresinya berubah menjadi aneh. Di makam pedang, ketika penjaga makam pedang bergegas menuju Jian Wushuang seperti orang gila, mata Jian Wushuang menjadi dingin, dan pedang tiga pembunuh di tangannya ditembakkan dengan keras. Cahaya pedang dingin langsung menembus tubuh penjaga makam pedang dengan kecepatan yang mencengangkan, dan kemudian kekuatan robek yang mengerikan meledak, merobek penjaga makam pedang besar itu menjadi berkeping-keping dalam sekejap. Tubuh besar penjaga makam pedang berubah menjadi sejumlah besar pecahan batu dan tersebar ke segala arah. Dalam satu konfrontasi, penjaga makam pedang terbunuh. Ini, wanita cantik di atas kehampaan itu begitu terkejut hingga dia tidak bisa berkata-kata. Membunuh penjaga makam pedang dengan satu pedang? Orang yang jujur dan kuat juga tidak percaya. Itu kekuatan. Wajah wanita cantik itu dingin, kekuatan anak laki-laki ini sangat kuat. Dia jelas hanya ramuan emas kecil, tapi kekuatan yang bisa dia ledakan pasti sebanding dengan kesempurnaan ramuan emas biasa, dan bahkan mungkin lebih kuat. Kakak, kamu melakukan kesalahan. Pria yang jujur dan kuat itu menoleh. Bagaimana saya tahu bahwa kekuatannya begitu menakutkan? Wanita cantik itu berteriak, saya pikir dia hanyalah Jin dan Xiaeng biasa, jadi penjaga yang ditugaskan padanya di makam pedang juga mengincar Jin dan Xiaeng. Sebagai seorang pejuang, aku tidak pernah menyangka kekuatannya akan lebih kuat dari rata-rata kesempurnaan Jin dan, dan dia bisa langsung membunuh penjaga makam pedang hanya dengan satu pedang. Penjaga makam pedang tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan diatur oleh wanita cantik ini. Namun, penjaga yang dia atur untuk makam pedang juga didasarkan pada ranah Jian Wu Shuang. Ketika Jian Wu Shuang pertama kali datang ke tanah leluhur, dia tampak setengah mati, dan aura di tubuhnya jelas hanya milik Jin dan Xiaeng. Oleh karena itu, penjaga di makam pedang yang diatur oleh wanita cantik untuk Jian Wu Shuang juga dibidik Jin dan Xiaeng. Jika Jian Wu Shuang benar-benar hanya Jin dan Xiaeng biasa, maka mustahil baginya untuk membunuh penjaga makam pedang dengan mudah. Tapi apa hasilnya? Memang benar bahwa Jian Wu Shuang berada pada level ramuan emas kecil, tetapi kekuatan ledakannya sebanding dengan ramuan emas sempurna, atau bahkan lebih kuat. Wanita cantik itu tidak mengharapkan hal ini sama sekali, jadi penjaga makam pedang pertama yang dia atur untuk Jian Wu Shuang dengan mudah dibunuh oleh pedangnya. Bahkan jika dia beruntung kali ini, lain kali tidak akan sesederhana itu. Wanita cantik itu berkata dengan suara rendah, atur ulang penjaga di makam pedang dan perlakukan dia sebagai kesempurnaan inti emas. Ini. Pria jujur dan kuat itu berkata dengan sedikit aneh, Kakak, lelaki kecil ini benar-benar hanya sukses kecil dalam ramuan emas? Bukankah tidak adil bagi kita untuk memperlakukannya sebagai kesempurnaan total dalam ramuan emas? Elixir. HMPH, apa yang tidak adil? Meskipun dia hanya peraih kecil inti emas, kekuatannya tidak lebih buruk dari kesempurnaan inti emas. Tentu saja, kita harus memperlakukannya sebagai kesempurnaan inti emas. Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu. Lakukan saja apa yang saya katakan. Itu saja, kata wanita cantik itu. Oke. Pria kekar itu mengangguk pelan, lalu pergi mengatur ulang pengaturannya. Di makam pedang, Jian Wu Shuang berdiri di samping puing-puing, melihat puing-puing yang telah diubah oleh penjaga makam pedang, tetapi sedikit mengernyit. Raksasa batu apa itu tadi? Apakah ini ujian di makam pedang? Namun, jika ini adalah ujian, apakah itu terlalu lemah? Gerakannya cukup keras, tetapi kekuatannya terlalu lemah. Jika wanita cantik itu mendengar ini, dia pasti akan marah, karena dia secara pribadi mengatur penjagaan makam pedang, dan dia sangat percaya diri sebelumnya, percaya bahwa Jian Wu Shuang akan sangat sengsara, dan sulit untuk mengatakan apakah dia bisa bertahan. Tapi pada akhirnya, Jian Wu Shuang mengatakan dia terlalu lemah? Bagaimana Jian Wu Shuang tahu bahwa penjaga makam pedang diatur untuknya sesuai dengan wilayahnya? Sebelumnya, dia hanya dianggap sebagai ramuan emas kecil, jadi penjaga makam pedang sangat lemah, tetapi penjaga pedang. Makam yang muncul lain kali tidak akan begitu mudah untuk ditangani. Meskipun Jian Wu Shuang sedikit terkejut dengan kemunculan tiba-tiba penjaga makam pedang, dia tidak terlalu memperhatikan mereka. Untuk kali berikutnya, dia masih sendirian di sana dengan tenang memahami tanda pedang itu. Dalam sekejap, satu bulan lagi telah berlalu. Gemuruh makam pedang bergetar lagi. Dengan pengalaman terakhir kali, kali ini makam pedang diguncang, tetapi Jian Wu Shuang tampak cukup tenang. Dan segera, penjaga makam pedang besar lainnya muncul di depannya. Tepat satu bulan sejak terakhir kali makam pedang diguncang. Dengan kata lain, raksasa batu seperti ini akan muncul di makam pedang ini setiap bulan. Jian Wu Shuang diam-diam berkata, saya tidak tahu apakah batu ini raksasa itu sama bagusnya dengan yang sebelumnya. Seberapa kuat? Karena raksasa batu muncul setiap dua bulan sekali, kekuatannya harus terus ditingkatkan. Jika tidak, akan terlalu membosankan untuk tetap sama dengan raksasa batu pertama. Segera, Jian Wu Shuang bertarung melawan raksasa batu itu. Bayangan pedang menebas langsung ke arah raksasa batu itu, tetapi raksasa batu itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengayunkan pedangnya yang berat, membelah udara secara langsung. Hah! Ekspresi Jian Wu Shuang sedikit berubah. Segera setelah mereka bertarung, Jian Wu Shuang segera menemukan bahwa raksasa batu ini jauh lebih kuat daripada raksasa batu yang dengan mudah dia bunuh sebulan yang lalu. Dia bisa dengan mudah membunuh raksasa batu sebelumnya dengan satu pedang, tapi raksasa batu ini justru dipukul mundur olehnya saat dia mengayunkan pedangnya. Itu akan menarik. Jian Wu Shuang tersenyum, dan kemudian dia tidak lagi menahan kekuatannya, dan langsung meledak untuk melawan raksasa batu itu secara langsung. Nafas bergulir, dan ilmu pedang Jian Wu Shuang ditampilkan sepenuhnya. Tidak jauh dari kehampaan, wanita cantik dan pria jujur dan kuat menyaksikan semua ini dengan tenang. Aku tidak percaya dia bisa membunuh penjaga makam pedang yang aku atur semudah sebelumnya, kata wanita cantik itu dengan dingin. Tapi kakak perempuan tertua, penjaga makam pedang ini jelas bukan tandingan si kecil itu. Kata pria yang jujur dan kuat itu dengan sungguh-sungguh. Alice Willow wanita cantik itu terangkat, dan dia juga tahu bahwa dalam pertempuran di makam pedang, meskipun Jian Wu Shuang tidak secara langsung membunuh raksasa batu itu, setelah pertempuran sengit, jelas bahwa Jian Wu Shuang berada di atas angin. Anak laki-laki itu, dalam dua bulan, pemahamannya tentang niat pedang telah meningkat pesat. Wanita cantik itu menghela nafas pada dirinya sendiri. Dua bulan lalu, Jian Wu Shuang berlatih ilmu pedang di makam pedang. Ketika dia mempelajari tanda pedang, dia bisa melihat tingkat persepsi Jian Wu Shuang tentang niat pedang. Tapi sekarang dua bulan telah berlalu, persepsi Jian Wu Shuang tentang niat pedang berbeda dari sebelumnya. Rasio jelas merupakan dua konsep yang berbeda. Faktanya, hanya Jian Wu Shuang sendiri yang tahu bahwa dalam dua bulan terakhir, persepsinya tentang niat pedang telah meningkat, tetapi bukan berarti itu telah meningkat pesat, tetapi telah meningkat pesat. Selama dua bulan, dia telah mempelajari dan memahami konsepsi artistik yang terkandung dalam tanda pedang di makam pedang ini. Pemahamannya tentang maksud pedang telah meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan, jauh lebih baik daripada saat dia berlatih sendirian di dunia luar sebelumnya. Atau peningkatan selama pelatihan di Istana Naga jauh lebih besar. Lagipula, baik di dunia luar maupun di Istana Naga, tidak ada yang lebih keterlaluan seperti makam pedang, yang memiliki ribuan bekas pedang yang ditinggalkan oleh pendekar pedang yang kuat. Dalam dua bulan, kemajuannya sangat besar. Memanggil! Bayangan pedang muncul dari pedang berat raksasa batu itu, dan kemudian pedang panjang Jian Wushuang terayun seperti ular berbisa, langsung menusuk lengan tebal raksasa batu itu, meninggalkan banyak kerikil di lengannya pedang ditampar lagi dengan santai, tapi tubuh raksasa batu itu tenggelam. Meskipun raksasa batu ini memiliki pemahaman yang sangat rata-rata tentang maksud pedang, kekuatan dan kecepatannya sangat menakutkan. Ia jauh lebih kuat daripada para pejuang yang telah menyempurnakan ramuan emas. Dari segi kekuatan keseluruhan, saya khawatir itu tidak lebih buruk dari itu. Siaumang, kata Jian Wushuang diam-diam. Siaumang adalah orang yang membuat Jian Wushuang berjuang keras untuk waktu yang lama. Kekuatan tempur keseluruhan raksasa batu di depannya tidak kalah dengan Siaumang. Jika dua bulan yang lalu, Jian Wushuang harus berjuang keras untuk mengalahkan raksasa batu ini, tapi sekarang. Wow! Semburan cahaya pedang melintas dengan kecepatan yang sangat cepat, dengan mudah melewati pedang berat raksasa batu itu. Dengan satu sobekan, seluruh lengan tebal raksasa batu itu terkoyak, diikuti dengan tebasan tiba-tiba dari pedang panjang itu, secara langsung pukulan itu. Kepala raksasa batu Meskipun kepala raksasa batu itu sangat keras, ia tidak dapat menahan pedang Jian Wushuang yang berisi maksud pedang bumi. Seluruh kepalanya segera meledak dan berubah menjadi kerikil dan terciprat kemana-mana. Tidak jauh dari kehampaan, wanita cantik itu melihat bahwa penjaga makam pedang dibunuh oleh Jian Wushuang lagi, dan itu masih merupakan pembunuhan yang relatif sederhana. Anak laki-laki ini memiliki bakat yang luar biasa. Dia telah membuat kemajuan besar dalam dua bulan, kata wanita cantik itu dengan suara dingin. Kemajuannya cukup besar. Pria yang jujur dan kuat itu juga mengangguk. Kakak kedua, silakan sesuaikan sedikit penjaga di makam pedang dan buat ini lebih sulit. Lebih sulit? Pria yang jujur dan kuat itu bertanya dengan heran, Saudari, lelaki kecil ini hanyalah master kecil dari ramuan emas. Sangat tidak adil untuk memperlakukannya sebagai ramuan emas yang sempurna. Jika kita menambahkan lebih banyak kesulitan, apakah itu terlalu banyak? Apa yang berlebihan? Lakukan saja apa yang aku katakan. Pria jujur dan kuat itu merenung sejenak, tapi kemudian dia hanya bisa mengangguk tak berdaya. Di tanah leluhur, wanita cantik ini adalah kakak perempuan tertua, dan dia memiliki keputusan akhir dalam segala hal. Kesulitan krisis di makam pedang telah sedikit membaik. Tentu saja, Jian Wushuang tidak mengetahui hal ini. Setelah mengalahkan raksasa batu kedua, dia tidak terlalu memikirkannya dan terus memahami tanda pedang itu. Tanda pedang itu banyak membantunya. Pemahamannya tentang maksud pedang telah meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Saat Jian Wushuang tinggal di makam pedang di tanah leluhurnya, dinasti Tianzong berada dalam kekacauan dan pertumpahan darah. Kemarahan Istana Naga sangat menakutkan, dan balas dendam Istana Naga terhadap Menara Bulu Darah juga sangat cepat dan menakutkan. Hanya dalam dua bulan, Menara Bulu Darah menderita kerugian besar yang belum pernah terjadi sebelumnya karena penindasan dan pembalasan gila-gilaan dari Istana Naga. Banyak benteng tersembunyi yang ditumbangkan, dan sejumlah besar pembunuh Menara Bulu Darah dibunuh oleh orang-orang kuat Istana Naga. Di saat yang sama, dalam kegelapan, ada beberapa kekuatan tirani lain yang juga mengincar Istana Naga. Dua bulan ini bisa dikatakan sebagai dua bulan paling menyedihkan dalam sejarah Blood Fiat Heart Tower. Para pembunuh Blood Fiat Heart Tower seperti tikus yang menyeberang jalan, berusaha sekuat tenaga mencari tempat persembunyian dan tidak berani muncul sama sekali. Adapun misi pembunuh mereka telah sepenuhnya berhenti sejak lama. Di ambang kehancuran, Menara Bulu Darah, salah satu dari tiga penguasa dinasti Tianzong, telah mencapai ambang kehancuran. Dan ketika semua orang mengira Menara Bulu Darah akan sepenuhnya menjadi sejarah dan menghilang, tiba-tiba, semua balas dendam terhadap Menara Bulu Darah meredah hanya dalam satu hari. Ya, semuanya meredah tanpa bisa dijelaskan. Istana Naga lepaskan. Kekuatan kuat yang diam-diam mengincar Istana Naga telah menyerah. Kecuali beberapa kekuatan yang ingin mengambil kesempatan untuk membalas Istana Naga, kekuatan paling kuat yang menjadikan Menara Bulu Darah paling menakutkan menyerah. Hampir berhenti di hari yang sama. Segera setelah itu, Menara Bulu Darah dengan cepat mulai berkumpul kembali. Tiba-tiba, semuanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga semua orang berkuasa di dinasti Tianzong terkejut. Balas dendam gila yang tiba-tiba terhadap Menara Bulu Darah, dan tenggelamnya semua balas dendam secara tiba-tiba, membuat semua orang merasa bingung. Istana Naga. Banyak pakar top telah kembali. Di sebuah istana, dua tuan istana dan beberapa tuan istana berkumpul. Tuan rumah gedung putih memegang sebotol anggur di tangannya dan meminumnya sendirian, tetapi wajahnya sangat dingin. Bajingan. Saya benar-benar tidak mau. Pemilik gedung putih menyesap anggur dan meraung. Master istana hitam di sebelahnya dan beberapa master istana lainnya memilih untuk tetap diam. Jelas tidak akan butuh waktu lama untuk mencabut Menara Bulu Darah, tapi saat ini, orang yang secara pribadi memerintahkan kita untuk berhenti, saya tidak tahu, apa yang sebenarnya dia pikirkan. Oke, laubai, jangan mengeluh. Karena penguasa istana sendiri yang memberi perintah, dia tentu saja memiliki niatnya. Kita hanya perlu mematuhi perintah itu. Ikuti perintahmu. Huh. Ketua gedung putih mendengus dingin. Meskipun hatinya masih sangat enggan, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Penguasa istana secara alami mengacu pada penguasa istana-istana Naga Emas. Meskipun istana Naga adalah inti dari istana Naga Emas, namun tetap menjadi milik istana Naga Emas, dan penguasa istana Naga Emas adalah raja dari dinasti Tianzong. Raja secara pribadi memberi perintah, dan mereka, orang-orang kuat di istana Naga, tentu saja tidak berani untuk tidak patuh. Di samping meja batu di istana, Wang Yuan melihatnya dengan mata dingin dan sepucuk surat di tangannya. Setelah membacanya, Wang Yuan menjadi marah dan membanting surat di tangannya ke atas meja. Berengsek, bukankah itu hanya menara bulu darah? Kenapa tidak bisa dihancurkan? Kemarahan melonjak dari tubuh Wang Yuan. Di sampingnya, Dan Ji U, mengenakan jubah ungu, berdiri dengan hormat. Tuan muda, ketua sekte secara pribadi memerintahkan Anda untuk berhenti dan tidak berurusan dengan menara bulu darah. Tentu saja ketua sekte punya alasannya sendiri, jadi. Dan Ji U tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia menemukan bahwa Wang Yuan kedinginan. Matanya sudah dia memandang ke arahnya. Dan Ji U merasakan perubahan mendadak di hatinya dan langsung tidak berani berkata apa-apa lagi. Wang Yuan terdiam di sana. Setelah sekian lama, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, karena ayah telah memberikan perintah, secara alami saya akan mematuhinya dan tidak akan berurusan dengan menara bulu darah lagi. Tetapi, saya mengambil tindakan terhadap anak ketiga dan memaksanya Lin Yun tidak punya pilihan selain melompat ke jurang maut, tapi dia harus mati. Selama kita tidak berurusan dengan seluruh menara bulu darah dan hanya salah satu dari pembunuh berwajah ungu, itu tidak akan menjadi masalah. Oke, kalau begitu mari kita tangani Lin Yun ini. Yang terbaik adalah menangkapnya hidup-hidup. Wang Yuan mendengus dingin. Ya. Dan Jiu menganggup, lalu pergi. Anak ketiga. Wang Yuan berdiri di Manor, memandang ke langit di atas, cahaya tajam berkedip di matanya, jangan khawatir, aku, sebagai bos, pasti akan membalaskan dendammu. Di saat yang sama, di ruang rahasia. Beberapa sosok berjubah berwarna darah berdiri dengan hormat di depan gadis Suro. Tuan muda, dia secara pribadi memerintahkan saya untuk tidak berurusan dengan menara bulu darah lagi. Wajah Suro menunjukkan sedikit rasa dingin, dan pada saat yang sama, dia bingung di dalam hatinya, menara bulu darah belaka, bahkan Tuan muda takut akan hal itu. Lupakan saja, karena Tuan muda telah memberi perintah, ayo kita berhenti. Suro menghela nafas pelan, tapi ada sedikit rasa sakit di matanya, sayang sekali anak ketiga. Dinasti Tianzong dengan cepat menjadi tenang kembali. Seiring berjalannya waktu, Jian Wu Shuang juga perlahan menghilang dari pandangan orang-orang kuat dari semua sisi. Tanah leluhur, di antara makam pedang. Sudah setahun tiga bulan penuh sejak Jian Wu Shuang datang ke makam pedang ini. Selama satu tahun tiga bulan ini, dia telah mempelajari tanda-tanda pedang itu dan memahami misteri di dalamnya, melupakan tidur dan makanan. Pada saat yang sama, dalam satu tahun tiga bulan ini, lima belas penjaga makam pedang muncul satu demi satu, satu setiap dua bulan sekali. Di antara lima belas penjaga makam pedang, yang pertama jauh lebih lemah. Tapi mulai dari yang kedua, penjaga makam pedang umumnya kuat dan kejam, dan masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Jian Wu Shuang hanya memahami tanda pedang di makam pedang ini, dan pemahamannya tentang niat pedang juga terus meningkat, sehingga dia mampu membunuh semua penjaga makam pedang lima belas kali berturut-turut tahun tiga bulan ini, meskipun tidak ada kemajuan dalam satu bulan. Saya khawatir penjaga makam pedang akan dibunuh oleh penjaga yang muncul bulan ini. Pada saat ini, di ruang terbuka makam pedang, mata Jian Wu Shuang terpejam, tetapi dia sedang berlatih ilmu pedang di tangannya. Bayangan pedang menusuk satu demi satu. Angin tidak terlihat dan ada di mana-mana. Api sangat ganas dan sangat cepat. Angin membuat api semakin kuat, dan api membuat angin semakin kencang. Niat pedang angin cepat. Maksud pedang api. Jian Wu Shuang bergumam di mulutnya, tetapi keterampilan pedang di tangannya menjadi semakin cepat. Pedang yang tiba-tiba dan menyilaukan ditusukan dengan kekuatan yang sangat cepat, langsung menembus kehampaan dan menghancurkan segala sesuatu di dunia. Tertawa. Bila pedang menembus kehampaan, dan gelombang api menyebar seperti badai. Niat pedang dari angin kencang dan niat pedang dari api yang ganas adalah dua niat pedang yang sangat berbeda, tetapi keduanya terkandung dalam pedang ini. Mata Jian Wu Shuang tiba-tiba terbuka pada saat ini, dan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dari matanya. Niat pedang dari angin kencang dan niat pedang dari api yang ganas berpadu satu sama lain. Selesai. Pada saat Jian Wu Shuang menggabungkan dua niat pedang yaitu api yang dahsyat dan angin kencang, pria jujur dan kuat yang diam-diam memperhatikan semua ini di kehampaan gundukan pedang segera tersenyum, kedua niat pedang tersebut telah digabungkan. Satu sama lain. Ini baru satu tahun. 0-3 bulan. Hah, anggap dia beruntung. Wanita cantik itu mendengus dingin. Dengan kombinasi dari dua niat pedang, keterampilan pedang Jian Wu Shuang ditampilkan lagi, yang jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Kekuatannya juga meningkat pesat, dan menjadi lebih mudah untuk menghadapi penjaga makam pedang berikutnya. Musim dingin akan datang lagi. Bahkan ada kepingan salju yang berjatuhan di luar, namun di tanah leluhur di bawah jurang maut, masih gelap. Jian Wu Shuang telah tinggal di makam pedang selama dua tahun penuh. Dua tahun telah tiba. Bawa pergi anak itu. Wanita cantik itu memerintahkan, selain itu, berikan dia seni pedang ini. Ini? Teknik pedang tanpa pamrih? Pria yang jujur dan kuat itu sedikit terkejut. Dalam dua tahun terakhir, saya terus-menerus menyesuaikan kesulitan menjaga makam pedang. Ini memang agak terlalu keras baginya. Panduan pedang ini dapat dianggap sebagai kompensasi untuknya. Berbalik dan menghilang. Pria jujur dan kuat itu tersenyum bodoh, lalu terjatuh. Di makam pedang, Jian Wu Shuang baru saja mengalahkan penjaga makam pedang. Ini sudah menjadi penjaga makam pedang ke-24 yang telah dia kalahkan sejak memasuki makam pedang. Sedikit, apakah itu maksud pedang bumi atau maksud pedang air yang menjatuhkan, selalu terasa seperti sedikit lebih buruk. Jian Wu Shuang mengerutkan keningnya perlahan. Sembilan bulan yang lalu, dia menggabungkan maksud pedang angin cepat dan maksud pedang api satu sama lain untuk membentuk maksud pedang angin dan api. Setelah memiliki pengalaman menggabungkan dua maksud pedang, dia secara alami ingin menggabungkan maksud pedang ketiga, ketiga pedang itu digabungkan. Kesulitan menggabungkan pikiran masih lebih tinggi daripada kombinasi dua pedang. Setelah sembilan bulan berlatih keras, entah itu maksud pedang bumi atau maksud pedang air menetes, maksud tersebut masih belum terintegrasi ke dalam maksud pedang angin dan api. Dua tahun telah tiba. Jian Wu Shuang menghela nafas pelan, tapi matanya melihat sekeliling pada banyak bekas pedang tebal di sekitarnya. Dalam dua tahun terakhir, dia telah mempelajari banyak tanda pedang, namun dibandingkan dengan keseluruhan makam pedang, itu masih hanya sebagian kecil, dan dia masih belum bisa memahami tanda pedang yang paling dalam, seperti tanda pedang pada enam loh batu. Dengan kata lain, makam pedang ini masih memiliki kemungkinan yang tidak terbatas baginya. Namun, ketika dia pertama kali datang ke makam pedang, dia mendengar percakapan itu dengan suara kabur dan tahu bahwa dia hanya bisa tinggal di makam pedang selama dua tahun. Sekarang setelah dua tahun berlalu, jika tidak terjadi apa-apa, dia harus pergi. Benar saja, pikiran Jian Wu Shuang baru saja muncul ketika dia melihat seorang pria sederhana dan kuat perlahan turun dan muncul di hadapannya. Jian Wu Shuang menata pria yang jujur dan kuat ini. Yang terakhir memberinya perasaan yang sangat aneh. Dia jelas tidak memiliki nafas dan tidak ada tekanan. Dia berdiri dengan tenang seperti orang biasa dan ketakutan. Dan yang terpenting, pria sederhana dan kuat ini sepertinya tidak memiliki nafas kehidupan. Bukan seperti manusia, tapi seperti boneka? Dua tahun sudah habis, ikutlah denganku. Pria yang jujur dan kuat itu tampak dingin. Jian Wu Shuang mengangguk, meskipun dia sangat enggan meninggalkan makam pedang, dia harus pergi. Tuan, saya ingin bertanya tentang tanah leluhur ini. Dalam perjalanan, Jian Wu Shuang juga membuka mulutnya untuk menanyakan sesuatu. Bagaimanapun, pikirannya masih sangat bingung dan penuh dengan pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi begitu dia membuka mulutnya, dia langsung dimarahi oleh pria yang jujur dan kuat itu. Diam! Dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak memenuhi syarat untuk ikut campur dalam urusan tanah leluhur. Jika kamu benar-benar ingin tahu, tunggu sampai kamu menerobos ke alam kekosongan yinyang dan datang ke sini lagi. Setelah melewati ujian pertama dari tanah leluhur, kamu akan memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Jian Wu Shuang tertegun, dan langsung tidak berani bertanya lagi. Tiba! Tidak lama kemudian, pria jujur dan kuat itu membawa Jian Wu Shuang ke tempat terbuka. Ada pola rahasia khusus di permukaan ruang terbuka ini. Saat orang jujur menempatkan kristal khusus ke dalam pola rahasia, pola rahasia itu segera meledak dengan semburan cahaya yang menyilaukan, diikuti oleh ruang di depan Jian Wu Shuang terkoyak, dan muncul retakan yang cukup besar untuk menampung seseorang. Ini, ini. Jian Wu Shuang menatap celah besar di depannya dengan kaget. Dia melihat retakan besar di tanah. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa dengan mudah membuka retakan yang sangat dalam di tanah dengan tebasan pedangnya. Ini adalah lubang cacing luar angkasa yang dapat menghubungkan dua ruang berbeda. Lubang cacing luar angkasa? Menghubungkan dua ruang berbeda. Di mana ruang lainnya? Jian Wu Shuang mau tidak mau bertanya. Kamu akan mengetahuinya ketika kamu tiba. Orang yang jujur dan kuat itu tidak menjawab, ngomong-ngomong, karena kamu telah datang ke tanah leluhur, aku tidak bisa membiarkanmu kembali dengan tangan kosong. Seni pedang ini diberikan kepada untukmu, meskipun volumenya hanya separuh pertama, tapi itu tidak boleh terlalu kecil untukmu. Orang jujur itu melemparkan teknik pedang lain ke Jian Wu Shuang. Jian Wu Shuang mengambilnya dan melihat, seni pedang tanpa pamrih? Oke, ayo pergi. Begitu pria yang jujur dan kuat itu selesai berbicara, dia mengayunkan tangannya yang besar dan meraih kerah Jian Wu Shuang, lalu melemparkannya langsung ke celah sama sekali. Bentuknya terlempar ke dalam celah dan menghilang. Di gua gelap yang sangat terpencil. Gua ini sudah cukup tua, namun sudah lama tidak ada yang memperhatikannya. Dinding batu di dalam gua ditutupi lumut. Dan di ruang terbuka di tengah gua, terdapat pola rahasia kuno khusus di mana-mana. Awalnya sangat damai, tetapi tiba-tiba pola rahasia kuno mulai meledak dengan cahaya yang menyilaukan, dan kemudian kekosongan di atas pola rahasia itu tiba-tiba dipenuhi cahaya. Retakan besar terkoyak, dan kemudian sesosok tubuh keluar dari celah tersebut. Bang! Tubuh Jian Wu Shuang membentur dinding batu di sekitarnya dengan keras, menyebabkan dinding batu bergetar, dan sedikit kerikil jatuh. Sungguh menyakitkan. Jian Wu Shuang meringis kesakitan, dan butuh beberapa saat untuk pulih, tapi kemudian matanya mulai melihat sekeliling. Gua! Jian Wu Shuang melihat situasi sekitarnya dengan jelas, saya tidak tahu di mana itu. Apakah masih di pegunungan seratus ribu? Jian Wu Shuang segera berjalan perlahan menyusuri lorong gua menuju pintu keluar. Pintu keluar gua terhalang oleh tumpukan batu. Jian Wu Shuang mengayunkan pedangnya dan langsung membelah batu tersebut, lalu muncul di luar gua. Ini Ketika Jian Wu Shuang keluar dari gua dan melihat hutan kuno yang lembat di depannya dan kabut hitam mengambang samar di hutan, ekspresi Jian Wu Shuang segera menjadi sangat aneh. Hutan gelap Ini sebenarnya hutan kegelapan. Tiga tahun lalu, dia dikejar oleh belad Vyadher Tower dan baru saja melarikan diri dari Jian Homen Shahn, untuk menghindari jaring belad Vyadher Tower. Dia dan si Mabu akhirnya memilih untuk melintasi hutan gelap ini, Jian Wu Shuang tinggal setelah empat bulan. Saya secara alami akrab dengan lingkungan di sini. Tapi apa yang tidak diharapkan oleh Jian Wu Shuang adalah ujung lain dari lubang cacing luar angkasa akan berada di hutan yang gelap ini. Dan hutan kegelapan berada tepat di sebelah provinsi Tianyan dan kabupaten Basui. Sudah tiga tahun sejak saya meninggalkan Jian Homen Shahn, saatnya untuk kembali dan melihat-lihat. Dalam perjalanannya, dia juga mulai mempelajari teknik pedang tanpa pamrih. Seni pedang tanpa pamrih yang diberikan oleh orang jujur dan kuat kepada Jian Wu Shuang hanya memiliki paruh pertama volume, dengan total enam gaya ilmu pedang. Tapi begitu Jian Wu Shuang melihat pengenalan teknik pedang tanpa pamrih, dia langsung menjadi terobsesi dengannya. Teknik pedang tanpa pamrih berbeda dengan teknik pedang yang pernah dipraktikan Jian Wu Shuang. Seperti teknik pedang void, gelombang pedang void, teknik pedang api darah, teknik pedang samsara, teknik pedang ini hanya menargetkan satu maksud pedang. Misalnya, teknik pedang virtual menargetkan tujuan pedang dari angin, dan gelombang pedang dari kehampaan menargetkan tujuan pedang dari bumi. Namun teknik pedang tanpa pamrih ini tidak hanya menargetkan satu niat pedang, melainkan melibatkan keempat niat pedang. Dengan kata lain, Apapun jenis niat pedang yang Anda pahami, Anda dapat mempelajari dan mempraktikkan teknik pedang tanpa pamrih, dan yang paling penting adalah teknik pedang tanpa pamrih lebih cocok untuk pejuang yang menggabungkan niat pedang yang berbeda. Ilmu pedang enam gaya, kekuatan ilmu pedang bergantung pada persepsi seseorang tentang niat pedang. Jian Wu Shuang sekarang telah dengan sempurna menggabungkan Swift Wind Sword Intent dan Fiery Sword Intent, tetapi dia tidak memiliki seni pedang yang cocok yang dapat menampilkan kedua niat pedang pada saat yang sama, dan selfless sword art hampir tidak cocok. Jian Wu Shuang segera mulai mempelajari bentuk pertama dari teknik pedang tanpa pamrih. Bentuk pertama ini disebut bentuk idealis. Dua hari kemudian, Jian Wu Shuang, yang terus bergerak maju di hutan gelap, tiba-tiba berhenti, dan pedang tiga pembunuh muncul di tangannya. Hanya pikiran, hanya aku. Jian Wu Shuang merenung, tetapi pedang tiga pembunuh meledak menjadi aliran cahaya, langsung membombardir pohon tebal di sebelahnya. Dua pedang yang terdiri dari angin dan api yang terkandung dalam bayangan pedang meledak pada saat yang bersamaan. Bang! Seluruh batang pohon besar itu langsung ditembus, dan muncullah rongga melingkar dengan diameter lebih dari 20 cm. Melihat pemandangan ini, mata Jian Wu Shuang berbinar. Ini adalah gaya ideal, dan kekuatannya sangat kuat. Jian Wu Shuang menghela nafas secara diam-diam, dan sekarang saya hanya menggabungkan dua maksud pedang untuk membentuk maksud pedang angin dan api. Jika saya menggabungkan tiga maksud pedang atau empat maksud pedang, saya maksudnya, kekuatan gaya ini pastinya lebih mengerikan. Jian Wu Shuang juga sangat senang. Banyak hal yang didapatnya dari perjalanannya ke tanah leluhurnya. Yang pertama adalah pengembangan kekuatan spiritual. Dalam dua tahun terakhir, meskipun dia telah mengabdikan seluruh tubuh dan pikirannya untuk mempelajari pedang, dia tidak terlalu memperhatikan untuk berlatih dan mengumpulkan kekuatan spiritual. Bahkan jika dia tidak bekerja keras untuk berlatih, kekuatan spiritual peningkatannya masih tidak lebih lambat dibandingkan prajurit biasa. Sekarang, dia telah menembus ramuan emas tingkat kecil dan mencapai tingkat ramuan emas besar. Perlu dicatat bahwa ledakan kekuatan ramuan emas tertingginya 100 kali lipat dari level yang sama. Ketika ramuan emas masih kecil, ledakan kekuatannya sudah lebih kuat dari ramuan emas biasa. Sekarang dia telah secara langsung mencapai pencapaian besar ramuan emas dan kekuatannya meledak lagi dia. Dan Sword Intent telah membuat kemajuan yang lebih besar. Keempat niat pedang semuanya telah mengalami kemajuan pesat, dan kedua niat pedang yaitu angin dan api semakin digabungkan satu sama lain. Sekarang, saya telah memperoleh teknik pedang tanpa pamrih yang menakjubkan ini, kekuatan saya secara keseluruhan jauh lebih kuat dibandingkan dua tahun lalu. Beberapa hari kemudian, Jian Wushuang keluar dari hutan gelap, dan yang muncul dihadapannya adalah Provinsi Tianyan, yang sangat dia kenal. Provinsi Tianyan, Kabupaten Bashui, saya, Jian Wushuang, kembali. Kota Kabupaten Bashui masih sangat ramai. Jian Wushuang, mengenakan jubah hitam dan mengenakan topi bambu untuk menutupi wajahnya, muncul di sebuah restoran. Dia memesan sepoci anggur di meja dekat jendela di lantai dua restoran dan meminumnya sambil mengurusnya urusannya sendiri melihat melalui jendela ke rumah besar di seberangnya. Rumah itu juga sangat ramai, dan Jian Wushuang bahkan dapat melihat beberapa murid rumah Hou berlatih ilmu pedang di halaman sekolah. Sama seperti sebelumnya, tidak banyak perubahan di rumah Jian Hou, kata Jian Wushuang diam-diam. Rumah Jian Hou? Akarnya? Tempat di mana dia tinggal selama 16 tahun penuh. Dalam pertempuran tiga tahun lalu, rumah Jian Hou mengalami bencana besar karena aku. Empat tetua juga meninggal karena aku. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan rumah Jian Hou sekarang. Jian Wushuang sedikit khawatir. Ayahnya telah bekerja keras untuk mengelola pavilion Jiang'e sejak lama. Ketika dia masih muda, dia selalu menganggapnya sebagai tujuan dan impiannya untuk mewarisi posisi penguasa pavilion Jiang'e. Namun siapa sangka ketika ia telah bekerja keras untuk akhirnya mencapai tujuan tersebut, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Setelah kecelakaan itu, dia, penguasa pavilion Jiang'e, terpaksa meninggalkan provinsi Tianyan, dan keempat tetua pavilion Jiang'e tewas dalam pertempuran. Dapat dikatakan bahwa tulang punggung pavilion Jiang'e menghilang dalam semalam. Oleh karena itu, Jian Wushuang sangat khawatir dengan situasi Jiang'e saat ini. Pada saat ini, Langkah kaki yang berat terdengar dari jalan di luar, dan seluruh permukaan jalan sedikit bergetar. Orang-orang di tengah jalan berpencar ke semua sisi. Saya melihat tiga kuda nil besar perlahan muncul di ujung jalan. Hipogrif pada umumnya adalah makhluk roh pengubah laut, sangat biasa. Namun, hipogrif memiliki temperamen yang lembut dan relatif mudah dijinakan. Selain itu, kekuatan kakinya luar biasa dan kecepatannya sangat cepat, sehingga beberapa kekuatan besar biasanya menjinakan beberapa hipogrif. Untuk digunakan. Digunakan untuk bepergian. Di tubuh kuda nil berkepala tiga ini terdapat tiga sosok, dua laki-laki dan satu perempuan. Dan ketika Jian Wushuang melihat wanita di atas kuda nil di tengah, sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melengkung. Jian Meng Er Jian Wushuang tersenyum tipis. Dia tidak menyangka bahwa ketika dia kembali ke rumah Jian Ho, murid pertama yang dia lihat adalah Jian Meng Er, yang telah terjerat dengannya. Pil emas Daceng? Lumayan. Dia tahu bahwa aura spiritual di tubuh Jian Meng Er telah mencapai tingkat ramuan emas. Perlu dicatat bahwa Jian Meng Er seumuran dengannya, dan tahun ini baru berusia 19 tahun. Jian dan Daceng yang berusia 19 tahun sudah sangat mengesankan. Setelah dia dikalahkan oleh Ku tiga tahun lalu, dia mengikuti gurunya kembali ke sekte pedang Tianyuan untuk berlatih. Secara logika, dia tidak akan meninggalkan sekte pedang Tianyuan dalam waktu tiga tahun. Mungkinkah dia baru saja kembali ke rumah Jian Ho hari ini? Apa suatu kebetulan? Jian Wushuang tampak aneh. Di bawah tatapannya, Jian Meng Er dan dua orang hipogrif lainnya telah memasuki rumah Jian Ho. Pada saat yang sama, Jian Wushuang tiba-tiba membuat orang-orang berbicara di sekitarnya. Orang yang baru saja menjadi hipogrif adalah Jian Meng Er yang jenius tak tertandingi dari rumah Jian Ho, kan? Ya, itu dia. Ku dengar setelah dia dikalahkan oleh Jian Wushuang tiga tahun lalu, dia pergi ke sekte pedang Tianyuan untuk berlatih dan tidak pernah muncul. Setelah tiga tahun, dia akhirnya kembali. Itu normal baginya untuk kembali. Bagaimanapun, situasi rumah Jian Ho saat ini sangat buruk. Jika dia tidak kembali, rumah Jian Ho mungkin akan hancur. Beberapa prajurit sedang berdiskusi dengan santai di samping mereka. Meskipun suara mereka direndahkan, Jian Wushuang masih bisa mendengarnya dengan sangat jelas. Bukankah Jian Meng Er kembali? Apakah rumah Jian Ho akan segera berakhir? Jian Wushuang menyipitkan matanya sedikit, dengan cahaya dingin samar berkedip di pupil gelapnya. Ketiga prajurit itu masih berbicara, dan Jian Wushuang mendengarkan dengan cermat. Hei, ku dengar rumah Jian Ho telah mengirimkan undangan untuk mengundang tiga pemimpin geng binatang buas untuk bertemu di Tian Xian Ju besok. Pertemuan ini mungkin bertujuan untuk berkompetisi. Yang satu adalah penguasa lama Kabupaten Bashui, dan yang lainnya adalah geng binatang buas yang baru didirikan dengan tiga saudara laki-laki dari keluarga Su. Pertempuran ini benar-benar seru. Saya selalu merasa kali ini rumah Jian Ho dalam bahaya. Meskipun geng binatang ganas baru saja muncul, ketiga saudara Su sangat terkenal di seluruh provinsi Tianyan, terutama bos mereka Sulong. Itu adalah ahli terbaik di bumi peringkat naga. Tidak ada seorang pun di seluruh rumah Jian Ho yang bisa bersaing dengannya. Siapa bilang bukan itu masalahnya? Rumah Jian Ho juga menyadari tekanan ini, jadi sangat mendesak untuk memanggil kembali Jian Meng Er. Bagaimanapun, dia adalah murid inti dari sekte pedang Tianyuan, dan kekuatan intimidasinya tidak kecil. Semuanya tergantung pada hari esok. Ketiga orang itu mengobrol santai dan mengabaikan orang-orang di sekitar mereka. Jian Wu Shuang mendengarkan kata-kata mereka, tapi sudut mulutnya sedikit melengkung. Tiga saudara laki-laki dari keluarga Su? Sulong? Dia tahu bahwa Sulong berada di peringkat ke-91 dalam peringkat naga bumi, beberapa tempat lebih tinggi dari Sulai. Dengan kekuatan seperti itu, dua tahun lalu, Jian Wu Shuang hampir tidak memenuhi syarat untuk menganggapnya serius. Tapi sekarang, dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Kalau begitu geng binatang ganas akan bertarung dengan rumah Jian Ho besok? Haha, menarik. Jian Wu Shuang tersenyum, lalu melanjutkan minum. Keesokan harinya, Tian Xian Ju. Berita bahwa rumah Jian Ho dan geng binatang buas ganas akan bertemu di Tian Xian Ju hari ini telah menyebar ke seluruh Kabupaten Basui, jadi hari ini Tian Xian Ju yang semula ramai menjadi kosong dan sepi. Semua orang tahu bahwa perang besar mungkin akan terjadi di kediaman Tian Xian hari ini, dan para pejuang biasa itu secara alami tidak mau terlibat. Tentu saja, ada satu orang yang merupakan pengecualian. Dia adalah sosok berjubah hitam yang mengenakan topi bambu dan membawa pedang di punggungnya. Dia telah minum sendirian di meja sudut di lantai dua Tian Xian Ju sejak awal pagi. Tian Xian Ju ini pelayan datang untuk membujuknya, tetapi dia tidak berkata apa-apa dan tidak pergi. Pada siang hari, suara langkah kaki terdengar dari tangga, diikuti oleh sekelompok besar sosok yang berjalan ke atas. Sekelompok besar tokoh ini berasal dari rumah Jian Ho, banyak di antaranya yang dikenal oleh Jian Wu Shuang, dan pemimpinnya adalah Jian Xin Hong, kepala rumah Jian Ho saat ini. Jian Xin Hong memancarkan kekuatan spiritual Jindan yang sempurna dan tertinggi. Dalam hal kekuatan spiritual, dia jelas yang terkuat di lapangan. Selain Jian Xin Hong, ada tiga ramuan emas bawaan. Ketiga ramuan emas bawaan ini adalah Jian Meng Er dan dua murid inti lainnya dari sekte pedang Tian Yuan. Ini akan memakan waktu lama sampai ketiga saudara su tiba. Mari kita duduk dulu, kata Jian Xin Hong, dan segera dia, Jian Meng Er dan dua murid sekte pedang Tian Yuan lainnya duduk di meja prajurit dari rumah Jian Ho berdiri di dekatnya. Meng Er, pertemuan hari ini tergantung pada kalian bertiga. Jian Xin Hong mengerupkan kening, wajahnya penuh kekhawatiran. Rumah Jian Ho kami tidak berniat mengusir ketiga saudara laki-laki su dari Kabupaten Bashui. Kami bahkan bersedia membuat konsesi dan memberi mereka posisi penguasa Kabupaten Bashui, bahkan jika itu berarti memberi mereka beberapa properti yang menguntungkan. Selama mereka jangan terus memaksakan, itu sudah cukup. Jian Xin Hong mengatakan ini dengan tidak berdaya. Rumah Jian Ho memang merupakan penguasa di Kabupaten Bashui sebelumnya, tetapi dengan munculnya geng binatang ganas, semua aspek ditekan oleh geng binatang ganas, dan mereka tidak dapat melawan sama sekali. Tidak mungkin, kekuatan menentukan segalanya. Tiga pemimpin geng binatang buas, tiga saudara laki-laki su, semuanya sangat kuat. Bos Sulong bahkan menduduki peringkat di peringkat naga bumi. Tuan Istana, jangan khawatir. Dengan kita bertiga di sini, Sulong tidak berani melangkah terlalu jauh. Bagaimanapun, yang berdiri di belakang kita adalah Sekte Pedang Tianyuan. Bahkan jika dia tidak memberi kita tiga wajahnya, dia masih harus memberikannya kepada Tianyuan. Sekte Pedang tidak memiliki wajah sama sekali, belum lagi bahkan jika kita benar-benar putus, kita berdua bergabung dengan Meng Er tidak perlu takut pada Sulama sekali, kata seorang murid Sekte Pedang Tianyuan berambut ungu sambil tersenyum. Orang-orang kuat di peringkat naga bumi memang sangat kuat, tetapi kekuatan mereka terbatas. Terlebih lagi, Sulong hanya berada di peringkat ke-91. Kekuatannya paling kuat dari kesempurnaan Jin dan biasa. Meng dan aku baik kakak muda Yu dan kakak muda Meng Er hampir sama kuatnya dengan Jin dan Perfect, jadi sudah lebih dari cukup bagi mereka bertiga untuk bergabung untuk menghadapinya sendirian, kata murid lain dari Sekte Pedang Tianyuan. Kedua murid Sekte Pedang Tianyuan ini, satu bernama Meng Yu dan yang lainnya Juyu, keduanya sempurna dalam inti emas dan cukup percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Jangan terlalu percaya diri. Yang kuat di peringkat naga bumi tidak sesederhana itu. Jian Xin Hong menggelengkan kepalanya dan berkata, Dia secara pribadi bertarung melawan Sulong, tapi dia hanya melewati tiga gerakan, dia memilih tanpa ragu-ragu. Dia sangat menyadari kesenjangan besar antara yang kuat di peringkat naga bumi dan kesempurnaan ramuan emas biasa. Setiap orang kuat di peringkat naga bumi sudah cukup untuk menyapu sekelompok kesempurnaan Jin dan, ini tidak bohong. Sayang sekali kakak senior Ling Feng keluar untuk pelatihan, jika tidak, Sulong tidak akan pernah berani sombong jika dia diundang ke sini. Jian Meng Er berkata dengan suara rendah. Ling Feng adalah orang nomor satu di antara generasi muda sekte pedang Tianyuan, dan jenius paling luar biasa yang pernah dilihat Jian Meng Er. Sekarang dia baru berusia 23 tahun, dan dia berada di peringkat ke-41 di peringkat naga bumi. Dia juga satu-satunya orang di seluruh sekte pedang Tianyuan yang menduduki peringkat di peringkat naga bumi dengannya, dan mereka sudah memiliki hubungan khusus. Saudari muda Meng Er, bukankah kalian ketiga saudara laki-laki Su? Bagaimana kami bisa membiarkan kakak senior Ling Feng mengambil tindakan secara pribadi? Kami bertiga sudah cukup untuk mengusirnya. Meng Yu dan Juyu sama-sama tidak setuju. Ngomong-ngomong, saudari muda Meng Er, aku mendengar seseorang berkata bahwa tiga tahun lalu di rumah Jian Ho ini, kamu dikalahkan oleh seseorang. Di mana orang itu? Sekarang rumah Jian Ho sedang dalam masalah, kenapa kamu tidak melihat dia berdiri? Meng Yu bertanya tiba-tiba. Jian Wu Shuang. Wajah Jian Meng menjadi gelap. Nama Jian Wu Shuang telah menjadi mimpi buruk di hatinya selama tiga tahun terakhir, dan dia masih belum bisa menghilangkannya sampai sekarang. Dia tidak akan pernah melupakan bagaimana tiga tahun lalu, pecundang yang dia anggap remeh, benar-benar melampaui langkah demi langkahnya dan menginjak-injaknya hanya dalam dua bulan. Dalam tiga tahun terakhir, dia telah mencoba yang terbaik untuk berlatih di sekte pedang Tianyuan dan meningkatkan kekuatannya. Dia telah melakukan lebih banyak usaha dan keringat daripada orang biasa. Penghinaan yang diderita tiga tahun lalu, menghilangkan mimpi buruk Jian Wu Shuang. Kali ini dia kembali ke rumah Jian Ho, berharap untuk bertemu Jian Wu Shuang dan melawannya lagi. Tetapi dia tidak menyangka bahwa begitu dia kembali, dia mengetahui bahwa Jian Wu Shuang telah meninggalkan rumah Jian Ho tiga tahun lalu, dan tidak ada jejak. Huh, dia mampu mengalahkanmu, adik perempuan, tiga tahun lalu karena dia hanya beruntung. Dalam tiga tahun terakhir, adik perempuan, kamu telah dibudidayakan secara maksimal di sekte ini. Sejumlah besar sumber daya dan harta karun telah membantumu, adik perempuan. Kekuatanmu meningkat hampir setiap hari. Bagaimana orang biasa bisa dibandingkan dengan kemajuan besar? Orang yang mengalahkanmu, adik perempuan, sekarang bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanmu. Meng Yu mencibir. Mungkin. Jian Meng Er mengangguk sedikit, dan hatinya tergerak. Memang, dia adalah murid inti dari sekte pedang Tianyuan. Dalam tiga tahun terakhir, dia telah menerima pelatihan terbaik di sekte pedang Tianyuan. Sejumlah besar orang kuat secara pribadi telah membimbingnya dalam pelatihannya, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Dan bagaimana dengan Jian Tanpa Akhir? Sendirian tidak ada orang kuat yang membimbing Anda, dan tidak ada sumber daya untuk mendukung kultivasi Anda. Seberapa jauh kekuatan Anda dapat ditingkatkan dalam tiga tahun? Saya kira orang itu belum menembus ramuan emas. Saya telah memperlakukan dia sebagai lawan dan mimpi buruk di hati saya selama tiga tahun terakhir. Dia benar-benar bodoh. Kedua murid sekte pedang Tianyuan sedang berbicara dengan Jian Meng Er, tetapi mereka tidak tahu bahwa kata-kata mereka didengar dengan jelas oleh pendekar pedang hitam mengenakan topi bambu yang duduk di sudut. Pendekar pedang berbaju hitam mendengarkan dan tetap diam saat dia menuangkan minuman untuk dirinya sendiri, tapi senyuman aneh muncul di wajahnya yang tersembunyi di balik topi bambunya. Deng-deng-deng. Suara langkah kaki datang dari tangga lagi, suaranya dalam dan kuat, dan semua orang di rumah Jian Ho tiba-tiba menjadi serius. Sekelompok orang berjalan, dipimpin oleh tiga orang. Ketiga orang ini semuanya berotot dan terlihat sangat mirip, dan aura mereka bertiga juga sangat kuat, terutama pria kekar di tengah yang terlihat berkulit lebih gelap binatang buas, sangat kejam. Orang ini adalah Sulong. Jian Meng Er, Meng Yu, dan Juyu semuanya memiliki ekspresi serius. Meskipun apa yang baru saja mereka katakan sangat santai dan nyaman, ketika mereka benar-benar menghadapi Sulong, aura yang terpancar dari tubuh Sulong saja membuat mereka bertiga merasa nyaman dan mengambil keputusan. Jian Sin Hong, datanglah ketiga saudara laki-laki kami. Jika ada yang harus Anda lakukan, beritahu kami saja. Sulong duduk di kursi dengan sembarangan, sementara kedua saudara laki-lakinya dan orang-orang seperti binatang buas lainnya berdiri di samping. Sulong, aku datang kepadamu hari ini karena aku ingin berdiskusi denganmu tentang gencatan senjata antara rumah Jian Ho dan geng binatang ganas. Jian Sin Hong berkata dengan sungguh-sungguh, di bulan ini, aku, rumah Jian Ho, dan kamu geng binatang ganas akan berhenti berperang. Entah itu bertempur secara terbuka atau diam-diam, geng tersebut telah pecah berkali-kali, dan kami berdua menderita kerugian yang cukup besar. Sebelum Jian Sin Hong selesai berbicara, Sulong menyela sambil tersenyum, kamu salah. Rumah Jian Ho mulah yang menderita banyak kerugian, tapi geng binatang ganas kami tidak menderita kerugian. Setiap kali setelah pertarungan, geng binatang ganas kami kehilangan banyak orang, tetapi reputasinya menyebar. Sebaliknya, lebih banyak orang bergabung dan mencari perlindungan dari geng binatang ganas kami. Banyak dari mereka yang masih terkait erat dengan rumah Jian Ho Anda. Dendam, jadi kekuatan keseluruhan dari VRC Beast Gangku tidak melemah, tapi menjadi lebih kuat. Jadi, jika kamu datang kepadaku hanya untuk berbicara omong kosong, maka tidak perlu mengatakannya. Jian Sin Hong terlihat sedikit jelek. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Sulong adalah kebenaran. Karena itulah dia tidak berani terus bertarung dengan geng binatang ganas sengsara, dan pada akhirnya sangat mungkin dia akan dihancurkan. Geng binatang ganas langsung menelannya. Sulong, rumah Jian Ho kami bersedia memberikan beberapa konsesi. Jian Sin Hong berkata dengan sungguh-sungguh, mulai hari ini, rumah Jian Ho kami akan mencoba yang terbaik untuk menahan murid-murid di bawah untuk menghindari konflik dengan orang-orang dari geng binatang buah sengit Anda. Pada saat yang sama, naba saya juga akan memberi Anda gelar penguasa Kabupaten Sui. Selain itu, saya juga bersedia memberi Anda 10% dari properti di bawah komando saya. Bagaimana dengan itu? Oh, ekspresi Sulong berubah, ini seperti membicarakan sesuatu, tapi itu hanya 10% dari propertinya. Apakah kamu menyuruh seorang pengemis pergi? 1% sudah banyak, kata Jian Sin Hong dengan suara rendah. Tuan Sulong, Jian Meng Er tiba-tiba berdiri dan berkata, nama saya Jian Meng Er, dan saya adalah murid dari Sekte Pedang Tianyuan. Guru saya adalah penatua Sui Han Xin dari Sekte Pedang Tianyuan. Saya harap Tuan Sulong, Anda akan mempertimbangkan ini demi tuanku, dan demi Sekte Pedang Tianyuan, saya menunjukkan dukungan saya kepada rumah Jian Ho. Jian Meng Er mengatakannya dengan sopan, tetapi kata-katanya menonjolkan Sekte Pedang Tianyuan dan gurunya Sui Han Xin. Sekte Pedang Tianyuan. Sulong melirik ke arah Jian Meng Er dan berkata dengan senyum tipis, saya sudah lama mendengar bahwa ada seorang gadis di rumah Jian Ho yang telah menjadi murid inti dari Sekte Pedang Tianyuan. Dia adalah kamu, tetapi kamu terlalu diremehkan. Sekte Pedang Tianyuan sangat kuat, dan saya tidak boleh menyinggung perasaan Anda, tetapi Anda hanyalah murid inti, dan itu tidak mewakili Sekte Pedang Tianyuan. Ada pun tuanmu Sui Han Xin. Huh, di seluruh Sekte Pedang Tianyuan, kecuali makhluk abadi tua di alam kekosongan Yin Yang, Ling Feng adalah satu-satunya yang harus aku takuti. Siapakah wanita tua Sui Han Xin itu? Pada titik ini, Sulong melihat ke arah Jian Xin Hong lagi. Jian Xin Hong, jangan berpikir bahwa kamu dapat menakuti saya dengan mengundang beberapa murid Sekte Pedang Tianyuan. Izinkan saya memberitahu Anda, saya ingin 90 persen dari properti rumah Jian Ho Anda. Jika kamu kehilangan 10 persen, rumah Jian Ho kamu akan menjadi sejarah. 90 persen. Mata Jian Xin Hong dingin. Wajah Jian Meng juga menjadi dingin. Mencari kematian. Meng Yu dan Juyu, yang berdiri di samping mereka, mulai bertarung. Adik perempuan, kenapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong padanya? Ambil tindakan saja dan biarkan dia melihat betapa kuatnya murid Sekte Pedang Tianyuan kita. Itu benar. Seorang pria yang berada di peringkat 90 dalam daftar naga bumi, kami benar-benar tidak berpikir kami takut padanya. Juyu juga berteriak dengan marah. Jian Meng Er tidak berbicara, tetapi Pedang Lavender muncul di tangannya, yang menjelaskan sikapnya. Haha, murid-murid Sekte Pedang Tianyuan benar-benar tidak tahu seberapa besar dunia ini. Sulong tertawa terbahak-bahak saat melihat pemandangan di depannya, dan kemudian menatap pria kekar di sebelahnya. Kakak ketiga, aku serahkan ketiga orang kecil ini padamu. Bagaimanapun, mereka adalah murid inti dari Sekte Pedang Tianyuan. Mereka tidak bisa dibunuh, tapi tidak apa-apa memberi mereka pelajaran. Jangan khawatir, saudaraku, serahkan padaku. Subao, anak ketiga dari tiga bersaudara Su, menyeringai dan melangkah keluar dengan langkah berat. Tiga anak kecil, berkumpullah, kata Subao dingin. Mencari kematian. Meng Yu dan Juyu sama-sama marah. Sebagai murid Sekte Pedang Tianyuan, hati mereka selalu sombong. Sejak mereka menginjakkan kaki di restoran ini, target mereka hanyalah Sulong. Jadi ketika mereka melihat Subao maju dan langsung ingin menantang mereka bertiga, mereka tentu saja marah. Segera, Juyu mengayunkan Pedang Panjangnya, kekuatan spiritualnya meledak, dan dia telah membunuh Subao. Juyu mengambil tindakan, tapi Jian Meng'er dan Meng Yu tidak bergerak. Bas energi yang kuat dan benar meledak. Apa yang dilakukan Juyu adalah salah satu dari empat teknik pedang utama dari Sekte Pedang Tianyuan, teknik Pedang Dakian. Haha, lelucon yang luar biasa. Subao menyeringai, lalu mengepalkan tangan besarnya dengan kuat, kekuatan spiritual yang menakutkan berkumpul di telapak tangannya, dan saat berikutnya dia melancarkan pukulan tanpa kesan apapun. Seolah-olah seekor gajah raksasa menyerang dengan keras. Tinjunya mengenai pedang panjang, dan bila pedangnya bengkok akibat benturan tersebut. Tinju macan tutul salju berikutnya terus berlanjut dan mengenai tubuh Juyu. Apa? Juyu terkejut. Dia tidak menyangka pedang yang telah dia latih dengan hati-hati akan begitu rentan. Tinjunya mengenai tubuh Juyu. Engah! Setegup besar darah segera muncrak dari mulut Juyu, dan kemudian seluruh tubuh Juyu meledak seketika. Saudara muda Juyu. Mengyu terkejut, dan kemudian bayangan pedang lurus menembus, dan itu benar-benar menusuk tenggorokan Subao dengan sangat licik. Bagus sekali. Senyuman di wajah Subao menjadi lebih cerah, dan dia mengambil langkah maju yang ganas. Tinju yang terkumpul di tangan kanannya, kekuatan mengerikan menembus lengannya yang tebal dan meledak. Itu masih merupakan pukulan brutal, tapi jelas lebih kuat. Bang! Adegan yang sama muncul lagi. Mengyu juga muntah darah dan panik. Selama proses mundur, dia menabrak meja dan bangku di sebelahnya terlempar ke samping. Secara kebetulan, arah pelemparan bangku ini persis di tempat pendekar pedang berbaju hitam itu berada di pojok restoran. Menyadari bahwa bangku itu sedang dilemparkan ke arahnya, pendekar pedang berbaju hitam itu segera melambaikan tangannya, dan ledakan kekuatan spiritual menghancurkan bangku itu dalam sekejap. Aku hanya ingin minum dengan tenang, tapi kamu, mengganggu ku. Suara dingin pendekar pedang berbaju hitam tiba-tiba bergema di restoran. Hah! Semua orang yang hadir langsung menatap pendekar pedang berbaju hitam itu dan mengerutkan kening. Berita pertikaian hari ini antara rumah Jianho dan geng binatang buas di Tianxianju telah tersebar sejak lama, jadi tidak ada tamu yang datang ke Tianxianju hari ini, tetapi pendekar pedang berbaju hitam telah tinggal di sini. Ketika orang-orang dari rumah Jianho dan geng binatang buas ganas baru saja tiba, mereka juga memperhatikan kehadiran pendekar pedang berbaju hitam, tetapi mereka tidak memperhatikan. Tapi sekarang, pria ini, Jian Meng'er mengangkat alisnya sedikit. Entah kenapa, ketika dia melihat sosok pendekar pedang berbaju hitam, dia merasakan perasaan yang akrab di hatinya, seolah-olah dia pernah bertemu pendekar pedang berbaju hitam ini sebelumnya. Sama seperti orang lain yang pernah berurusan dengan saya. Faktanya, tentu saja dia akan merasa familiar, karena pendekar pedang berbaju hitam adalah mimpi buruk yang telah muncul di benaknya berkali-kali dalam tiga tahun terakhir, Jian Wushuang. Hanya saja Jian Wushuang sengaja menurunkan topinya agar tidak ada yang bisa melihat penampilannya. Dimana saya berbicara dengan Anda? Suara Jian Wushuang terdengar lagi, Anda telah mengganggu saya, apa yang harus saya lakukan? Mendengar ini, semua orang di rumah Jianho tercengang. Tapi Subao langsung berteriak, makhluk apa yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati? Keluar dari sini! Sambil berteriak keras, tangan besar Subao langsung terulur, dan sepertinya dia berencana untuk meraih leher Jian Wushuang dan melemparkannya langsung dari jendela. Tetapi saat ini Subao baru saja mendekati Jian Wushuang. Memanggil! Cahaya pedang menyala dengan ganas. Sangat cepat! Sesaat yang singkat. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat dengan jelas lintasan cahaya pedang. Mereka hanya bisa melihat cahaya pedang lewat. Jian Wushuang masih duduk di meja, minum anggur, dan dengan sengaja mengguncang gelas di sana. Tapi dia awalnya menghadap Subao, yang dia pegang lehernya, membeku, tidak bergerak. Apa yang terjadi? Kenapa orang itu tidak bergerak? Kata Juyu dengan bingung. Diam! Jian Meng'er berteriak dengan marah. Juyu terkejut. Mati, Subao sudah mati. Jian Sinhom berkata dengan sangat terkejut di matanya, apakah kamu tidak melihat noda darah di leher Subao? Dia sudah mati, dan baru saja dibunuh dengan satu pedang. Apa? Meng Yu, Juyu dan para prajurit dari rumah Jian Ho semuanya terkejut. Ada darah. Auranya juga mulai menghilang. Benar-benar mati? Semua orang tercengang. Perlu dicatat bahwa Subao baru saja memukul Meng Yu dan Juyu dengan pukulan demi pukulan yang serius. Kekuatannya dapat dibayangkan, tetapi dia terbunuh pada saat ini. Celepuk! Tubuh Subao akhirnya terjatuh dengan lemah. Kakak ketiga. Raungan melengking terdengar keras. Sisi rumah Jian Ho terkejut, tetapi sisi geng binatang buas ketakutan dan marah, terutama dua bersaudara Sulong dan Suhu. Mata mereka hampir meledak pada saat ini, dan mereka memandang Jian Wu Shuang dengan ketakutan niat membunuh. Bunuh saudara ketigaku, ambil nyawamu. Sulong segera menjadi marah, dan tubuhnya yang kuat meledak ke langit. Begitu mereka menyadari aura ini, wajah Meng Yu dan Juyu langsung menjadi pucat. Sebelumnya, mereka berpikir bahwa dengan mereka bertiga bergabung, mereka bisa melawan Sulong, dan bahkan mungkin untuk mengalahkan atau bahkan membunuhnya. Tapi sekarang mereka menyadari betapa absurd dan kekanakan-kanakan pemikiran mereka. Sulong tidak menyerang mereka sama sekali. Hanya aura yang meledak saat ini yang membuat mereka ketakutan dari lubuk hati yang paling dalam, di bawah aura ini, mereka telah kehilangan keberanian untuk bersaing dengannya. Terlalu kuat. Apakah ini kekuatan dari orang-orang kuat di daftar naga bumi? Meng Yu dan Juyu sama-sama menatap semua ini dengan mata terbelalak. Jian Meng Er juga terlihat serius dan menatap dengan seksama. Tapi saat Sulong meledak ke langit, cahaya pedang menyala lagi. Cahaya pedang ini begitu indah dan memikat hingga tampak memabukkan. Cahaya pedang berkedip-kedip, tampak sangat lambat, tapi terus membesar di kedalaman mata Sulong. Ekspresi panik tiba-tiba muncul di mata Sulong, dan segera setelah cahaya pedang melewati dadanya. Jian Wu Shuang, mengenakan topi bambu dan wajahnya menunduk, sudah muncul di belakang Sulong. Ada sedikit darah di bila pedang tiga pembunuh di tangannya. Sosok Sulong juga berhenti di tengah, dan aura seperti binatang raksasa di alam liar menghilang dalam sekejap. Dia menolah perlahan dan agak membosankan, dan sesekali mengucapkan beberapa kata, siapa kamu sebenarnya? Setelah itu, sial! Tubuh Sulong juga langsung jatuh. Jian Wu Shuang menurunkan topi bambunya dan melirik ke arah suhu, orang kedua yang tersisa di antara tiga bersaudara Shu, dari sudut matanya. Kakak laki-lakimu yang tertua dan ketiga sudah meninggal. Kamu harus pergi bersama mereka. Begitu dia selesai berbicara, cahaya pedang yang indah menyala lagi. Mata Suh membelalak, dan saat berikutnya tubuhnya terjatuh dengan lemah. Kesunyian! Seluruh restoran menjadi sunyi, begitu sunyi hingga Anda bisa mendengar suara pin jatuh. Ini, ini. Semua orang di rumah Jian Ho dan para prajurit yang masih hidup di geng binatang buah semuanya terkejut. Tiga saudara laki-laki Su, yang sangat terkenal di seluruh provinsi Tianyang, telah meninggal. Anak ketiga, Su Bao, adalah orang pertama yang mengambil tindakan, memukul mundur Meng Yu dan Juyu yang terluka parah dengan dua pukulan berturut-turut, namun ia adalah orang pertama yang mati hanya dengan satu pukulan. Kemudian Bos Sulong mengambil tindakan sendiri. Dia termasuk di antara naga bumi. Aura menakutkan yang meledak pada saat itu membuat semua orang yang hadir merasa ketakutan, tetapi pada akhirnya, dia juga dibunuh dengan pedang. Adapun orang kedua di komando Suhu, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengambil tindakan, jadi dia masih membunuhnya dengan satu pedang. Tiga bersaudara Su, tiga di antaranya, hanya menggunakan tiga pedang. Setiap orang hanya menggunakan satu pedang. Tidak ada ruang untuk perjuangan. Kekuatan macam apa ini? Ngeri. Takut. Semua orang memandang pendekar pedang berpakaian hitam di depan mereka dengan ngeri. Pendekar pedang berbaju hitam inilah yang membunuh ketiga saudara Su satu demi satu dalam sekejap. Menendang. 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 Pendekar pedang berbaju hitam berjalan menuju ke arah orang-orang di rumah Jian Ho. Pada saat ini, semua orang di rumah Jian Ho menahan nafas, dan Meng Yu serta Juyu bahkan memukul leher mereka dan sedikit gemetar. Semua orang tahu bahwa pendekar pedang berpakaian hitam di depannya, yang dapat dengan mudah membunuh ketiga saudara Su, juga dapat dengan mudah membunuh semua orang yang hadir. Pendekar pedang berbaju hitam itu berjalan perlahan, tapi dia tidak berniat menyerang siapapun di rumah Jian Ho. Sebaliknya, dia berjalan menuju tangga dan kebetulan melewati Jian Meng Er. Jian Meng Er juga memiliki sedikit rasa takut di dalam hatinya. Ketika dia melihat pendekar pedang berbaju hitam berjalan melewatinya tanpa bergerak lagi, dia diam-diam merasa lega pria di belakangnya. Pedang panjang itu. Nah, ini dia. Mata Jian Meng menyipit tajam. Dia telah menguasai pedang panjang itu selama dua bulan sebelumnya, jadi dia secara alami sangat familiar dengannya. Pedang tiga pembunuh, itu adalah pedang tiga pembunuh. Jian Meng Er langsung mengenalinya, dan kemudian langsung berteriak, Jian Wushuang, kamu adalah Jian Wushuang. Pendekar pedang berpakaian hitam yang sedang berjalan perlahan ke bawah tiba-tiba berhenti, tapi itu hanya jeda, dan kemudian terus berjalan ke bawah. Jian Wushuang. Jian Meng Er mengepalkan tangannya dan masih berteriak. Meng Er, apa yang kamu bicarakan? Jian Sin Hong tiba-tiba berteriak, Jian Wushuang meninggal tiga tahun lalu, mengapa kamu ada di sini? Tuan Istana? Jian Meng Er memandang ke arah Jian Sin Hong dengan heran. Tapi Jian Sin Hong mengedip padanya. Jian Meng Er mengerutkan kening, tetapi juga bereaksi, dan segera berkata, mungkin saya salah melihatnya. Kamu pasti salah melihatnya, teriak Jian Sin Hong. Cepat, kumpulkan mayat ketiga saudara Su. Setelah mereka bertiga mati, Beast Gang tidak akan perlu khawatir. Sedangkan untukmu, Jian Sin Hong memandang orang-orang yang masih hidup di restoran dengan dingin. Mata. Seorang pejuang dari geng binatang ganas. Tuan Istana Tuan, selamatkan hidupku. Ayo segera melepaskan diri dari geng binatang ganas. Ayo segera melepaskan diri. Tolong, Tuan Istana, selamatkan hidup kami. Beberapa prajurit yang hanya berada pada level ramuan emas biasa ini segera memohon belas kasihan. Selamatkan hidupku, itu konyol. Jian Sin Hong mencibir, tapi kemudian dia langsung mengambil tindakan. Setelah beberapa saat, para pejuang ini juga dibunuh secara langsung. Setelah melakukan semua ini, orang-orang di rumah Jian Hong mulai mengumpulkan mayat, tetapi Jian Sin Hong menarik Jian Meng Er ke samping sendirian saat ini, dan bertanya dengan suara rendah. Meng Er, kamu melihat dengan jelas, pendekar pedang di hitam tadi, apakah itu benar-benar Jian Wu Shuang? Wajahnya tersembunyi di balik topi bambu. Aku tidak bisa melihatnya sama sekali. Jian Meng Er menggelengkan kepalanya, tapi aku mengenali pedang yang dibawanya. Itu adalah pedang tiga pembunuh. Aku pernah mengendalikannya. Berusia dua bulan, bagaimana mungkin saya tidak mengenalinya? Terlebih lagi, sosok pendekar pedang berbaju hitam juga terasa sangat familiar bagi saya, jadi saya 80 persen yakin bahwa dia adalah Jian Wu Shuang. Pedang tiga pembunuh selalu ada di tangan Jian Wu, dan sosoknya memberimu perasaan yang familiar. Dia juga membantuku, rumah Jian Ho, membunuh tiga bersaudara dari keluarga Su untuk menyelesaikan bencana ini. Tidak ada keraguan bahwa dia pasti Jian Wu Shuang. Jian Sin Hong tersenyum ringan, anak ini telah menghilang selama tiga tahun dan akhirnya kembali, dan dia begitu kuat. Wajah Jian Meng Er tampak sedikit tidak wajar. Ya, sangat kuat. Su Long, yang sekuat ahli peringkat naga bumi, sebenarnya dibunuh oleh Jian Wu Shuang dengan satu pedang. Hanya menggunakan satu pedang, kekuatan macam apa ini? Bahkan jika itu adalah kakak laki-laki Ling Feng yang dia kenali di dalam hatinya, aku khawatir dia tidak akan bisa membunuh Su Long hanya dengan satu pedang, bukan? Untungnya, dia kembali kali ini dengan percaya diri dan ingin menemukan Jian Wu Shuang untuk menghilangkan rasa malu tiga tahun lalu, tetapi hasilnya, kesenjangannya semakin besar, sampai pada titik di mana dia hampir putus asa. Sekarang sepertinya itu benar-benar sebuah lelucon. Bajingan itu, bagaimana dia bisa berkembang begitu cepat? Jian Meng Er merasa sulit untuk mempercayai semua ini di dalam hatinya, tetapi faktanya ada di hadapannya, dan dia tidak bisa tidak mempercayainya. Jian Wu Shuang berjalan keluar dari Tian Xian Ju dan berjalan ke jalan di luar. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kembali ke Tian Xian Ju di belakangnya dan menggelengkan kepalanya secara diam-diam, saya sengaja menurunkan penampilan saya, dan bahkan suara yang baru saja saya ucapkan dengan sengaja berubah, tapi ternyata tidak, kupikir aku masih dikenali oleh Jian Meng Er. Fakta bahwa dia bisa mengenaliku pasti karena tiga pedang pembunuh, kan? Jian Wu Shuang tidak berdaya. Bahkan jika dia dikenali, dia tidak punya niat untuk tinggal dan mengenang mereka. Sekarang, jika dia kembali ke rumah Jian Ho secara terbuka dan jujur sebagai Jian Wu Shuang, itu pasti akan menjadi bencana bagi rumah Jian Ho, seperti tiga tahun lalu, atau bahkan lebih buruk. Bagaimanapun, rumah Jian Ho baik-baik saja dan Jiang Ge masih di sana, itu sudah cukup. Jian Wu Shuang tersenyum ringan. Dia baru saja menyadari bahwa di antara beberapa orang kuat dari rumah Jian Ho yang datang bersama Jian Sin Hom, ada orang dari Jiang E, dan pakaian mereka memiliki tanda Jiang E, yang membuktikan bahwa masih ada Jiang E di rumah Jian Ho. Jian Wu Shuang tinggal di daerah itu selama satu hari lagi. Setelah melihat tiga saudara laki-laki su dari geng binatang ganas dibunuh olehnya, seluruh geng binatang buas dicabik-cabik dan dicopot oleh rumah Jian Ho hari itu. Setelah itu, dia pergi ke arena seni bela diri hidup dan mati untuk melihat situasi Bai Chong. Bai Chong baik padanya. Dia tidak hanya memberinya kesempatan ketika dia masih muda, tetapi ketika menara bulu darah mengejarnya tiga tahun lalu, Bai Chong juga memimpin sekelompok orang kuat dari arena seni bela diri hidup dan mati. Untuk menghentikannya. Banyak pembunuh menara bulu darah menunjukkan kebaikan yang besar. Namun sayang sekali Jian Wu Shuang tidak melihat Bai Chong lagi di arena seni bela diri hidup dan mati. Dikatakan bahwa Bai Chong meninggalkan Kabupaten Basui tiga tahun lalu, dan dia tidak tahu kemana dia pergi. Jian Wu Shuang tidak punya pilihan selain pergi malam itu. Setelah merasa lega tentang rumah Jian Ho, hal berikutnya yang harus dia lakukan adalah berurusan dengan menara bulu darah. Jika dia kembali tahun depan, dia akan mengirim semua iblis ke neraka. Sekarang, dia kembali di salah satu aula cabang naga emas di Provinsi Tianyang. Jian Wu Shuang, masih berpakaian hitam dan mengenakan topi bambu, langsung datang ke konter, mengulurkan tangannya dan mengeluarkan token istana naga miliknya. Tuan, tolong ikuti saya. Seorang wanita berambut biru di depan konter segera membawa Jian Wu Shuang ke aula dalam. Bawakan saya semua informasi tentang menara bulu darah yang dapat saya temukan, termasuk beberapa benteng menara bulu darah di Provinsi Tianyang, jumlah orang kuat di benteng tersebut, DLL. Selain itu, berikan daftar naga bumi aku akan membawakanmu satu. Perintah Jian Wu Shuang. Daftar naga bumi diperbarui sesekali, dan sekarang setelah dua tahun berlalu, daftar naga bumi pasti telah banyak berubah. Ya. Wanita berambut biru itu mengangguk setuju, dan segera dia membawa banyak informasi ke depan Jian Wu Shuang. Jian Wu Shuang memeriksanya dengan cermat. Oh, seperti yang ku duga, setelah pertempuran di Danau Jingyue, menara bulu darah mengalami balas dendam yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jian Wu Shuang tersenyum tipis, dan informasi menyebutkan pertempuran dua tahun lalu. Ketika berita kematiannya disampaikan kembali ke Istana Naga, banyak pembangkit tenaga listrik teratas, dipimpin oleh dua penguasa Istana-Istana Naga, melancarkan balas dendam skala penuh terhadap menara bulu darah dinasti Tianzong berlumuran darah, dan sejumlah besar orang kuat di perkosa. Mereka yang dibunuh oleh Istana Naga dapat dikatakan sebagai salah satu dari sedikit kekacauan besar dalam sejarah menara bulu darah. Namun balas dendam ini hanya berlangsung selama dua bulan dan kemudian tiba-tiba meredah. Menara bulu darah ini jelas berada di ambang kehancuran, dan di ambang kehancuran, tapi tiba-tiba semuanya menjadi tenang. Jian Wu Shuang juga menyadari sesuatu yang aneh. Jika bukan karena alasan khusus, semua kekuatan tidak akan pernah menyerah begitu saja. Latar belakang menara bulu darah sepertinya tidak sederhana. Kemudian dia melihat dokumen lain. Informasi ini tentang sebaran benteng gedung bulu darah di Provinsi Tianyan, serta kekuatan benteng secara keseluruhan. Menurut data, setelah pertumpahan darah besar-besaran dua tahun lalu, kekuatan keseluruhan menara bulu darah telah banyak melemah, dan harus bertindak lebih hati-hati dan hati-hati dibandingkan sebelumnya semakin tersembunyi. Bahkan Istana Naga Emas, sekarang kita hanya mengetahui tiga benteng menara bulu darah di Provinsi Tianyan. Ini membuat Jian Wu Shuang sedikit terkejut. Perlu dicatat bahwa Provinsi Tianyan adalah salah satu provinsi utama yang dioperasikan oleh Menara Sueyu. Provinsi Tianyan memiliki total 108 kabupaten. Untuk mengoperasikan pangkalan sebesar itu, bagaimana hanya tiga benteng saja yang cukup? Setidaknya dibutuhkan lebih dari selusin benteng. Namun benteng-benteng ini terlalu tersembunyi. Istana Naga Emas memiliki kemampuan intelijen terkuat di dinasti Tianzong, tetapi juga hanya menemukan tiga benteng di Menara Bulu Darah. Dari ketiga benteng tersebut, dua di antaranya merupakan benteng kecil dan tidak signifikan, dan hanya benteng terakhir yang dapat dianggap sebagai benteng yang lebih penting. Benteng Kingshui Murid Jianwu menyempit. Benteng Kingshui, di Kabupaten Kingshui di Provinsi Tianyan, memiliki banyak pembunuh berwajah tembaga dan berwajah perak, dan juga banyak pembunuh berwajah emas, seorang pembunuh dan kepala intelijen. Adapun dua benteng, mereka hanya rata-rata. Hanya ada dua atau tiga pembunuh bertopeng emas, jadi mereka tidak dapat membangkitkan minat Jianwu Shuang sama sekali. Sistem intelijen Menara Bulu Darah sangat lengkap. Jika saya tidak mengambil tindakan, Menara Bulu Darah pasti akan langsung bereaksi. Jika saatnya tiba, saya khawatir akan sulit bagi saya untuk mendapatkan kesempatan kedua untuk mengambil tindakan. Tindakan, jadi saya harus kejam dan cepat ketika mengambil tindakan. Pada saat yang sama, saya ingin membuat Sui Yulou merasa tertekan. Mata Jianwu Shuang dingin. Bagi Sui Yulou, salah satu dari tiga penguasa dinasti Tianzong, kehilangan beberapa pembunuh berwajah emas bukanlah apa-apa, dan dia tidak akan pernah merasa tertekan, tetapi akan berbeda jika dia kehilangan seorang pembunuh berwajah ungu. Apalagi setelah pertempuran dua tahun lalu, Menara Bulu Darah mengalami kerugian besar, dan pembunuh berwajah ungu menjadi lebih penting. Jika Jianwu Shuang dapat menemukan cara untuk membunuh satu atau dua pembunuh berwajah ungu mereka saat ini, itu pasti akan sangat memilukan bagi Sui Yulou. Meskipun kedua pembunuh berwajah ungu ini sama-sama berada di alam kekosongan yinyang, kekuatan mereka hanya rata-rata. Mereka mirip dengan pembunuh berwajah ungu yang saya lukai parah di Danau Jingyue dua tahun lalu dan kehilangan tangan kanannya. Untuk membunuh mereka, terlalu sulit untuk membunuh mereka. Bukan tidak mungkin. Jianwu Shuang menghitung dalam hatinya. Ada pembunuh berwajah ungu yang kuat dan lemah, tetapi kekuatan dari dua pembunuh berwajah ungu di kubu King Shui hanya rata-rata. Dua tahun lalu, Jianwu Shuang mengandalkan teknik rahasia merebut jiwa untuk melukai serius dan bahkan hampir membunuh seorang pembunuh berwajah ungu. Dan sekarang dua tahun kemudian, bahkan tanpa menggunakan teknik rahasia merebut jiwa, hanya mengandalkan persepsinya niat pedangnya, dia sangat percaya diri dalam membunuh-pembunuh biasa berwajah ungu ini. Saya memilih benteng King Shui ini. Jianwu Shuang mengambil keputusan. Tentu saja, alasan kenapa dia mengincar benteng King Shui bukan hanya karena ada dua pembunuh berwajah ungu di sana, tapi yang lebih penting, ada orang lain. Itu adalah petugas intelijen di kubu King Shui. Nama orang ini adalah bayangan. Jianwu Shuang sangat mengingat bayangan ini. Pemimpin kelompok pembunuh menara bulu darah yang mengejarnya di rumah Jianho tiga tahun lalu adalah bayangan ini. Di saat yang sama, racun pemakan jantung pemakan tulang yang menyiksa adik iparnya Jiwi Wei selama beberapa tahun juga berasal dari tangan bayangan ini. Dan bibinya juga jatuh ke tangan bayangan, dan dia tidak tahu apa yang terjadi padanya sekarang. Anjing bayangan tua. Mata Jianwu Shuang sangat dingin, dan dia segera memanggil wanita berambut biru itu lagi. Siapkan grip horn untukku, dan siapkan beberapa hal khusus untukku. Kabupaten King Shui di ngarai yang sangat besar. Ngarai ini terletak di daerah terpencil, dikelilingi pegunungan. Pada hari-hari biasa, hanya sedikit orang yang datang ke sini, bahkan yang lewat pun sangat sedikit. Dan di dalam hutan rimbun di tengah ngarai, terdapat halaman besar yang tersembunyi. Halaman ini adalah benteng King Shui yang sangat penting dari organisasi pembunuh pertama dinasti Tianzong, Sueyulo, di provinsi Tianyan. Di puncak salah satu gunung di ngarai ini, Jianwu Shuang, berpakaian hitam dan mengenakan topi bambu, berdiri dengan tenang, menatap halaman besar di bawah melalui kehampaan dengan mata dingin. Perintah menara bulu darah sangat ketat. Bahkan para pembunuh menara bulu darah harus mengetahui kode rahasia untuk memasuki benteng ini. Kode rahasia diubah secara bergantian setiap hari. Pembunuh mereka terlatih dengan baik, dan memang begitu mustahil untuk mempelajari kode rahasia dari mereka, jadi tidak mungkin bagiku untuk menyelinap ke dalam benteng. Jika kamu ingin memasuki benteng ini, hanya ada satu cara masuk saja. Jianwu Shuang memiliki niat membunuh yang samar dan kejam muncul dari tubuhnya. Tetapi pada saat ini, Guntur bergemuruh di langit, dan seluruh langit menjadi gelap. Segera setelah itu, hujan deras datang tanpa peringatan apapun. Tetesan air hujan menghantam tanah, dan seluruh bumi langsung menjadi basah. Sedang hujan. Jianwu Shuang mengulurkan telapak tangannya dan merasakan hujan menerpa bagian belakang air. Karena Tuhan baik padaku, aku akan membunuh banyak orang di tengah hujan lebat ini. Jianwu Shuang berganti menjadi jas hujan, diikuti oleh satu orang dan satu pedang, dan langsung menuju halaman besar di tengah ngarai. Walalah hujan deras mengguyur, dan hujan mengguyur tanah tanpa ampun. Halaman besar di tengah ngarai memiliki dua lantai, halaman luar dan halaman dalam. Di bawah atap halaman luar, sosok-sosok berjubah hitam berdiri atau duduk di atas tanah. Sosok-sosok berjubah hitam ini semuanya memakai topeng, sebagian besar hanya topeng tembaga, ada pula yang bertopeng perak, dan yang memakai topeng emas, di sana. Hanya ada empat orang di halaman luar ini. Seluruh halaman luar sunyi kecuali suara hujan. Meskipun para pembunuh dari menara bulu darah berkumpul di sini, mereka semua diam tanpa percakapan apapun. Di balik pintu yang tertutup di depan halaman, seorang pembunuh berwajah perak berdiri di sana dengan tangan terlipat, mengangkat kepalanya, matanya yang terbuka memandangi kehampaan redup di atas. Aku tidak tahu kapan akan turun hujan. Pembunuh berwajah perak itu mendesah pelan. Sia-sia. Ledakan. Pintu di belakangnya meledak dan terbang menjauh, dan panel pintu yang terlempar itu pecah lurus ke depan. Apa? Pembunuh berwajah perak yang berdiri di belakang pintu langsung terpengaruh. Karena dia terlalu dekat dengan pintu, dia tidak punya waktu untuk menghindar ketika panel pintu langsung mengenainya. Bang! Panel pintu yang besar menghantamnya dengan keras, dan dampak yang mengerikan menyebabkan dia mengeluarkan setegup darah yang besar. Tubuhnya terlempar keluar dan akhirnya menghantam ruang terbuka di halaman. Uem! Seluruh halaman langsung menjadi keributan, dan para pembunuh dari menara bulu darah semuanya berdiri satu demi satu. Pada saat ini, mata semua orang beralih ke pintu. Di depan pintu, ada sesosok tubuh bertopi bambu dan jas hujan sambil membawa pedang panjang di punggungnya. Melihat Jian Wushuang di depan pintu, aura para pembunuh menara bulu darah ini menjadi dingin. Siapa itu? Seorang pembunuh menara bulu darah segera berteriak. Jian Wushuang mengabaikannya, tapi berjalan perlahan, menginjak tanah, dan berjalan menuju halaman selangkah demi selangkah. Kecepatan berjalannya tidak cepat, tapi langkah ini sepertinya mengandung kekuatan sihir yang aneh. Bas! Air di tanah beriak, dan riaknya terus berubah, membuat para pembunuh menara bulu darah di sekitarnya merasa bahwa seluruh dunia telah menghilang. Hanya menyisakan riak yang rumit ini, Jian Wushuang berjalan perlahan ke depan, dan gelombang yang perlahan naik dan naik di tubuhnya. Tubuh! Niat pedang naik ke langit! Ini? Apa maksudnya? Para pembunuh menara bulu darah ini semuanya terkejut. Mereka tidak tahu bahwa ini murni manifestasi dari penggunaan maksud pedang menetes yang ekstrim oleh Jian Wushuang. Jian Wushuang berhenti tiba-tiba, mengangkat kepalanya sedikit, memperlihatkan wajah yang agak halus di bawah topi bamu, tetapi pada saat ini, wajah ini dingin, dan di mata yang gelap, ada niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya, pada saat ini, sepertinya telah membentuk suatu zat dan meledak. Suara mendesing! Sosok Jian Wushuang tiba-tiba bergegas keluar, muncul tepat di depan selusin pembunuh yang paling dekat dengannya di daerah sekitarnya. Memanggil! Cahaya pedang dingin tiba-tiba menyala. Tapi sekilas, cahaya pedang itu lebih terlihat seperti tetesan air biasa di tengah hujan. Apa ini? Tetes air. Penurunan yang begitu besar. Beberapa pembunuh lemah belum bereaksi. Hati-hati! Minggir! Para pembunuh yang bereaksi langsung berteriak. Namun yang jelas pengingat mereka lambat. Cahaya pedang dingin dengan mudah melewati tenggorokan seorang pembunuh terkenal bertopeng tembaga dan seorang pembunuh bertopeng perak. Tertawa! 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 Dalam sekejap, total ada 13 pembunuh, 8 di antaranya pembunuh berwajah tembaga dan 5 pembunuh berwajah perak, yang dibunuh secara langsung. Segera setelah sosok Jian Wu Shuang bergerak lagi, tetesan air, dingin sekali lagi menyapu ke arah 5 pembunuh di dekatnya, ci-ci-ci-ci-ci, suara 5 bilah pedang yang memasuki tubuh terdengar pada saat yang sama, dan 5 pembunuh lainnya terbunuh. Bunuh secara langsung. Baru pada saat itulah sejumlah besar pembunuh di halaman bereaksi. Sialan! Bunuh dia! Membunuh! Ada ratusan pembunuh berkumpul di halaman luar. Bahkan jika Jian Wu Shuang membunuh 18 dari mereka dalam satu pukulan, masih banyak yang segera melompat dan membunuh Jian Wu Shuang pada saat ini, dan orang yang menanggung beban terbesar adalah keempatnya. Pembunuh berwajah emas paling kuat. Pembunuh berwajah emas semuanya dipegang oleh orang-orang kuat dengan tingkat ramuan emas sempurna. Pada saat ini, 4 pembunuh bertopeng emas keluar pada saat yang sama, tetapi tiba-tiba angin kencang bertiup kencang. Angin kencang meniup hujan yang turun, dan kemudian meniupkannya ke 4 pembunuh bertopeng emas. Mata keempat pembunuh bertopeng emas semuanya menunjukkan sedikit ketakutan, dan tubuh mereka jatuh pada saat bersamaan. Dengan satu serangan pedang, 4 pembunuh bertopeng emas terkuat di halaman luar tewas seketika. Bagaimana bisa? Empat pembunuh berwajah emas dibunuh dengan satu pedang? Ini, kekuatan macam apa ini? Sekelompok besar pembunuh berwajah perak dan tembaga yang tersisa melihat semua ini dengan kaget. Pembunuh berwajah emas? Jian Wu Shuang mengabaikannya. Dua tahun lalu, dia bisa membunuh salah satu pembunuh bertopeng emas dengan satu pedang. Tapi sekarang kekuatannya telah meningkat pesat dibandingkan dua tahun lalu. Dengan satu pedang, dia bisa membunuh sekelompok pembunuh bertopeng emas di waktu yang sama. Selanjutnya, giliranmu. Jian Wu Shuang melihat sekeliling pada kelompok pembunuh berwajah perak dan tembaga, niat membunuh di matanya menjadi semakin kuat. Semua orang di Menara Bulu Darah harus mati. Memanggil Jian Wu Shuang mengambil tindakan lagi. Tetesan air, yang menakutkan tidak mungkin dibedakan di tengah hujan lebat, dan dengan mudah melewati tubuh seorang pembunuh terkenal. Pembantaian Pembantaian total? Bahkan empat pembunuh berwajah emas terkuat pun terbunuh, dan sisa pembunuh berwajah perak dan berwajah tembaga tidak memiliki ruang untuk berjuang melawan Jian Wu Shuang. Dan ketika Jian Wu Shuang mulai membunuh orang di halaman luar, ada lebih dari selusin sosok berkumpul di ruangan di halaman dalam. Di antara selusin sosok tersebut, delapan adalah pembunuh berwajah emas, dan dua adalah pembunuh berwajah ungu. Selain itu, ada satu yang tidak memakai topeng, namun statusnya tidak lebih rendah dari pembunuh berwajah ungu jubah. Kria berjubah ungu ini adalah bayangannya. Target yang ingin kita bunuh kali ini adalah dia. Shadow membuka sebuah gulungan yang berisi informasi rinci tentang orang kuat. Salah satu tetua tertinggi dari sekte pedang Tianyuan, Gu Qinghan. Suara Shadow terdengar dingin, Anzi yang kami atur untuk bergabung dengan sekte pedang Tianyuan sekarang memegang posisi tinggi di sekte pedang Tianyuan, dan bahkan mungkin bertanggung jawab atas sekte pedang Tianyuan di masa depan. Menjadi pemimpin generasi baru sekte pedang Tianyuan, tapi ini adalah Gu Qinghan, yang selalu menentangnya selama ini, jadi, dia harus mati. Setelah mendengar perkataan Shadow, para pembunuh berwajah emas dan dua pembunuh berwajah ungu di sekitarnya tampak sangat tenang. Meskipun tetua tertinggi dari sekte pedang Tianyuan adalah orang yang sangat kuat di alam kekosongan yinyang, tidak sulit untuk membunuh orang di alam kekosongan yinyang secara diam-diam dengan kemampuan menarap bulu darah. Ada banyak orang kuat di sekte pedang Tianyuan, dan ada beberapa orang di alam kekosongan yinyang. Tidak mungkin membunuhnya di dalam sekte pedang Tianyuan, jadi kita hanya bisa menunggu dia keluar dari sekte pedang Tianyuan. Shadow dan dua pembunuh berwajah ungu sedang mendiskusikan cara membunuh Qinghan. Tapi tiba-tiba, gelombang kekuatan spiritual yang menakjubkan datang dari halaman luar bersamaan dengan teriakan pembunuhan. Apa yang terjadi? Bayangan mengerutkan kening. Ada serangan musuh. Seorang pembunuh berwajah ungu berteriak dengan dingin. Pintu kamar segera terbuka, dan Shadow serta yang lainnya keluar dari kamar. Begitu mereka keluar, mereka bisa melihat sosok seperti hantu ratusan meter jauhnya di halaman luar. Sosok itu bergerak satu demi satu, niat pedangnya melonjak ke langit, lampu pedang berkedip satu demi satu, setiap cahaya pedang berlumuran darah pembunuh menara bulu darah. Cepat, teriak seorang pembunuh berwajah ungu, dan segera bergegas menuju halaman luar. Jaraknya hanya beberapa ratus meter, hampir seketika dengan kecepatan mereka. Tapi hanya dalam sekejap mata, pembunuh di halaman luar sudah dibantai dengan gila-gilaan. Ketika Shadow dan yang lainnya tiba di halaman luar, pedang panjang Jian Wushuang kebetulan menembus dada pembunuh berwajah perak terakhir. Celepuk! Saat tubuh pembunuh berwajah perak itu jatuh, hanya Jian Wushuang yang tersisa berdiri di sana di seluruh halaman luar. Shadow dan yang lainnya tercengang. Meskipun mereka semua adalah pembunuh bayaran, ketika mereka sampai di halaman luar dan melihat pemandangan di depan mereka, mereka semua terkejut. Saya melihat sejumlah besar mayat berserakan di seluruh ruang terbuka halaman luar dan koridor di bawah atap. Mayat-mayat ini tergeletak di berbagai arah, dan seluruh halaman bertumpuk di mana-mana seluruh halaman. Halaman itu diwarnai merah tua. Hujan masih terus berlanjut, dan semua air menumpuk di ruang terbuka di tengah halaman, tetapi airnya sekarang sangat merah. Sekilas, seluruh pemandangan tampak seperti neraka syura. Dan Jian Wushuang, yang mengenakan topi bambu dan jas hujan, berdiri di tengah neraka syura dengan pedang tiga pembunuh di tangannya, seperti dewa iblis yang tak tertandingi yang berjuang keluar dari neraka. Entah itu Shadow, dua pembunuh berwajah ungu, atau delapan pembunuh berwajah emas, mereka semua melihat pemandangan di depan mereka dengan kaget. Mereka terkejut bukan hanya karena Jian Wushuang membunuh semua orang ini, tetapi karena waktu yang dibutuhkan Jian Wushuang untuk membunuh mereka. Perlu dicatat bahwa sejak Jian Wushuang mulai menyerang, mereka yang berada di halaman dalam telah menyadari ledakan kekuatan spiritual, dan segera berangkat untuk bergegas. Namun, jaraknya hanya beberapa ratus meter dari dalam halaman ke halaman luar, dan mereka tiba dalam sekejap. Secara keseluruhan, paling banyak hanya membutuhkan sekitar 10 nafas. Namun dalam waktu sesingkat itu, Jian Wushuang membunuh hampir 100 pembunuh di halaman luar. Berapa kecepatan ini? Kekuatan macam apa ini? Bahkan dua pembunuh berwajah ungu di lapangan bertanya pada diri sendiri bahwa meskipun mereka mencoba yang terbaik untuk membunuh semua pembunuh di halaman luar dalam waktu sesingkat itu, itu tidak mungkin. Tapi Jian Wushuang berhasil. Yang terpenting aura energi spiritual yang terpancar dari tubuh Jian Wushuang ternyata hanyalah pil emas daceng. Seseorang yang telah menguasai ramuan emas telah membunuh hampir 100 pembunuh di menara bulu darah kita dalam waktu yang singkat. Wajah shadow penuh dengan kejahatan, melihat ke arah Jian Wushuang, dia berteriak dengan dingin, siapa kamu? Dua pembunuh berwajah ungu dan delapan pembunuh berwajah emas juga menatap Jian Wushuang. Dua tahun lalu, saya mengatakan sesuatu di depan banyak orang. Wajah Jian Wushuang masih tersembunyi di balik topi bambu, tapi suaranya yang acuh tak acuh menyebar. Jika dia kembali suatu hari nanti, dia akan mengirim semua iblis ke neraka. Kamu seharusnya mendengar kalimat ini. Shadow terkejut, dan sedikit kengerian tiba-tiba muncul di matanya. Pada saat ini, Jian Wushuang juga sedikit mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah yang lembut. Melihat wajah ini, tidak peduli betapa tenangnya Shadow, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget saat ini. Jian tak tertandingi, itu kamu. Apa? Jian tak tertandingi? Target dari perintah pembunuhan berdarah. Dua pembunuh berwajah ungu dan delapan pembunuh berwajah emas di sebelah mereka juga tercengang. Jian tak tertandingi? Jian Wushuang yang menjungkir balikan seluruh dinasti Tianzong dua tahun lalu, dan menara bulu darah hampir hancur total? Kamu, bukankah kamu sudah mati? Shadow memandang Jian Wushuang dengan ngeri, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kamu masih hidup? Begitu banyak orang melihatmu melempat ke dalam jurang, jadi kamu pasti mati? Wajah Shadow penuh rasa tidak percaya. Dua pembunuh berwajah ungu di sebelah mereka juga tercengang. Mereka semua tahu jurang maut, yang merupakan salah satu dari sedikit Jedi di seluruh dinasti Tianzong. Apa yang ada di bawah jurang maut masih menjadi misteri besar, karena belum ada yang bisa masuk ke jurang maut dan masih keluar hidup-hidup. Jadi ketika mereka pertama kali mengetahui bahwa Jian Wushuang melompat ke jurang maut, semua orang mengira dia sudah mati. Sui Yulou juga berpikir demikian, jadi pembunuhan Jian Wushuang berakhir dua tahun lalu. Tapi sekarang, Jian Wushuang, yang melompat ke jurang maut, muncul di depan mereka dalam keadaan utuh? Bagaimana ini bisa terjadi? Maaf, aku beruntung. Aku berkeliaran di sekitar gerbang neraka sebentar. Penguasa neraka berkata bahwa aku tampan dan sayang sekali jika mati di usia yang begitu muda, jadi dia membiarkanku kembali. Karena aku belum mati, kamulah yang akan mati sekarang. Sudut mulut Jian Wushuang sedikit terangkat, dan dia tersenyum dingin, tapi senyumannya seperti pisau. Ini konyol. Salah satu pembunuh berwajah ungu langsung mencibir. Ada jalan menuju surga tetapi kamu tidak mengambilnya, dan tidak ada pintu ke neraka dan kamu mendobraknya. Karena aku tidak membunuhmu sepenuhnya dua tahun lalu, biarkan aku membunuhmu lagi hari ini. Itu sama saja. Begitu dia selesai berbicara, aura alam kekosongan Yin Yang pada pembunuh berwajah ungu tiba-tiba naik, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya pada saat ini, dan muncul di depan Jian Wushuang dalam ilusi. Kematian. Pedang ungu lembut muncul tanpa peringatan, seperti hantu. Shadow dan para pembunuh yang tersisa memandang semuanya dengan dingin. Jian Wushuang mengangkat kepalanya dan melihat pedang lembut ungu itu berlari ke arahnya, tapi senyuman tipis muncul di sudut mulutnya. Pembunuh bertopeng ungu. Dua tahun lalu, saat aku menghadapi pembunuh berwajah ungu, aku harus menggunakan teknik rahasia mencuri jiwa untuk bertarung sampai mati, tapi sekarang, mata Jian Wushuang menjadi dingin. Pada saat ini, pedang tiga pembunuh tiba-tiba tertusuk, dan angin dan pedang api yang menakutkan meletus dari ujung pedang, merobek segalanya dan membakar segalanya. Apa? Pembunuh berwajah ungu itu terkejut. Tidak bagus? Pembunuh berwajah ungu lainnya juga berseru, dan segera mengambil tindakan. Apakah mereka berdua bergabung? Lalu kenapa? Jian Wushuang masih tidak peduli. Pedang dengan kombinasi angin dan api di tangannya menyerang langsung dengan pedang yang sangat kejam. Kedua pembunuh berwajah ungu itu bekerja sama untuk melawan pada saat yang sama, dan mereka hampir tidak mampu menahan pedang. Tapi Jian Wushuang tiba-tiba melambaikan tangannya yang besar, dan tiga pedang menyerang dengan marah. Ketiga lampu pedang semuanya mengandung maksud pedang angin dan api. Itu adalah kombinasi dari dua niat pedang, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada satu niat pedang saja. Sialan! Kedua pembunuh berwajah ungu itu gemetar dalam hati dan bahkan mencoba melawan dengan panik. Namun, setelah tiga serangan pedang, tubuh mereka langsung ditebas. Bersalju! Mata Jian Wushuang tiba-tiba berbinar. Pedang tiga pembunuh berubah menjadi aliran cahaya lagi dan menusuk. Teknik pedang tanpa pamrih, gaya ideal. Kekuatan puncak tiba-tiba meledak. Memanggil! Cahaya pedang yang menakutkan meledak secara langsung. Kekuatan mengerikan yang terkandung dalam cahaya pedang ini membuat bahkan dua pembunuh berwajah ungu itu tidak bisa menahan gemetar di dalam hati ketika mereka melihatnya. Dan karena keduanya baru saja dipaksa mundur oleh tiga pedang berturut-turut Jian Wushuang, dan masih dalam proses mundur, pembunuh berwajah ungu yang menjadi sasaran hanya punya waktu untuk mengayunkan pedang yang meledak ini. Pedang ungu lembut di tangannya mencoba mematahkan pedangnya. Ledakan! Cahaya pedang yang sangat menakutkan meledak dengan kekuatan yang mengejutkan, langsung membuang pedang ungu lembut itu. dan juga gabungannya kita berwajah ungu yang dikembang di janapurnya. Dan l Matthias Pak ketika dia sudah menakutup dia! Baru khas intus-s comin constructed.